Tidak 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 Eh, penatuan Su menerima kilat dari timur? Benar, dan ku dengar juga banyak orang menerimanya. Jika penatuan Su menerimanya, Kilat dari timur pasti mengandung kebenaran. Apa arti kilat dari timur? Kilat dari timur adalah salah satu nubuat Tuhan Yesus. Sepertinya aku harus menyelidiki kilat dari timur. Kita tidak bisa menyelidiki. Iya, gereja kita saat ini dalam krisis. Beberapa orang telah menerima kilat dari timur. Beberapa hari lalu, ku dengar beberapa orang menerima kilat dari timur di Henan, Sandong, dan Anhui. Tapi tidak pernah kubayangkan, orang-orang di gereja kita akan melakukannya juga. Bahkan penatua Susong'en telah menerimanya. Apa? Susong'en juga jalan mereka pasti mengandung kebenaran. Jika mereka yang mengejar kebenaran, yang mengasihi Tuhan, percaya kepada kilat dari timur, akankah ada domba baik yang tersisa? Bukankah sisanya hanya ingin menikmati berkat Tuhan? Jika ini berlanjut, gereja kita akan bubar. Bukankah ini? Mereka semua mengerti menyelidiki. Aku tidak mengerti kenapa orang-orang ini tidak menjaga nama Tuhan. Kenapa mereka mempercayai kilat dari timur? Yang mereka percayai adalah manusia. Hanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Amin. Aku dengar kilat dari timur bersaksi Tuhan telah kembali, mengungkapkan kebenaran dan menghakimi di akhir zaman. Mereka membaca firman Tuhan yang maha kuasa, lalu mendengar suara Tuhan. Ya, seperti itulah. BKT saat ini melacak orang percaya kilat dari timur. Mereka mengalami persekusi mengerikan. Tapi mereka masih mempunyai iman yang besar. Aku rasa mereka punya pekerjaan roh kudus. Kita harus menyelidiki apakah itu pekerjaan roh kudus. Meskipun kilat dari timur punya kebenaran dan pekerjaan roh kudus, apapun yang menyimpang dari Alkitab itu sesat. Amin. Kita hanya perlu berpegang pada Alkitab. Amin. Benar. Pendetau, Anggota kita melaporkan bahwa kotbah tidak memberi terang. Pertemuan tidak memberi perbekalan. Orang tidak mau ikut pertemuan. Iman mereka memudar. Dan bagaimanapun kita bersekutu, semua sia-sia. Jika kilat dari timur memiliki kotbah yang menarik, bukankah kita harus menyelidikinya dan melihat apakah itu dari Tuhan? Itu tindakan terbaik untuk orang beriman. Benar. Kita harus menyelidikinya. Itu akan bermanfaat bagi hidup saudara-saudara kita. Menyelidiki apa? Menyelidiki hal yang melawan Alkitab? Iya, tepat. Bencana kian bertambah setiap hari. Tuhan akan kembali kapan saja. Akankah Tuhan meninggalkan kita? Kenapa iman dan kasih orang menjadi reduk? Alkitab berkata, karena kedurakaan akan bertambah, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Amin. Untuk menyambut Tuhan, hal yang paling penting adalah waspada terhadap penipu dan menjaga. Nama Tuhan Yesus dan Alkitab sangat penting. Amin. Iya, benar. Berpegang pada Alkitab. Iya, benar sekali. Kita memang harus berpegang pada Alkitab. Itu sesat. Kita harus menolaknya. Semua orang yang menerima kilat dari timur, siapapun itu, akan dikeluarkan. Dikeluarkan? Dikeluarkan? Kenapa harus dikeluarkan? Apakah itu tepat? Bukankah itu terlalu keras? Ini untuk melindungi gereja. Keputusan pendeta sangat tepat. Penatua Susong'en telah menyimpang dan mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan ini aku menyatakan, Sesong'en dikeluarkan. Apa? Dikeluarkan? Ini sepertinya tidak berbeda. Ini tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan? Penatua Su banyak berjasa untuk gereja. Kalian tidak boleh menerima kunjungannya. Juga tidak boleh mendengarkan kilat dari timur. Jika Susong'en percaya kilat dari timur, artinya kilat dari timur memiliki kebenaran dan pekerjaan roh kudus. Mungkinkah Tuhan Yang Maha Kuasa sungguh Tuhan Yesus yang kembali? Apa alasan Susong'en menerima Tuhan Yang Maha Kuasa? Untuk diselamatkan dan memasuki kerajaan surga, haruskah kita percaya Tuhan Yesus atau Tuhan Yang Maha Kuasa? Aku sungguh perlu menyelidiki pertanyaan ini. Karena sama seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia kelah. Mingyuan. Ya? Saudara Su menerima kilat dari timur. Ini bukan perkara kecil. Haruskah kita juga menyelidiki kilat dari timur? Aku baru terpikirkan itu. Saudara Su menguasai Alkitab dengan baik. Dia pasti mempelajarinya matang-matang. Kita pun harus segera menyelidikinya. Benar. Jika kilat dari timur jalan yang benar, kita akan ketinggalan dan menjadi gadis bodoh. Kita bodoh karena tidak menyelidiki hal itu sebelumnya. Kita tidak sadar sampai mendengar saudara Su menerimanya. Kita sudah buta. Iya. Aku ingin bertanya pada saudara Su, kenapa dia menerima kilat dari timur. Namun pendeta Wu telah mengeluarkannya. Keputusan yang salah. Iya. Menerima kilat dari timur bisa berarti menyambut Tuhan. Kenapa dia harus dikeluarkan? Namun kemudian, kilat dari timur menerima penindasan PKT dan dunia keagamaan mengutuknya, yang membuat ini sangat rumit. Benar. Namun, jangan mengandalkan rumor. Kita harus hubungi kilat dari timur untuk mempelajarinya lagi. Kau benar. Eh, ada yang datang. Sebentar. Mingyuan? Ya? Lihat siapa yang datang. Saudara Yang. Saudara Su. Silahkan. Hai. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini saudara Cao. Senang bertemu. Senang juga. Silahkan duduk. Baiklah. Kau tahu, aku dikeluarkan karena menerima kilat dari timur, kan? Aku tahu. Jadi, apa kau ingin menyelidikinya? Ya, tentu saja. Aku baru membicarakan tentang itu. Sempurna. Aku ada di sini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Ini semua berkat bimbingan Tuhan. Silahkan. Terima kasih. Kenapa dunia keagamaan membabi buta mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa? Itu karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Tidak waspada akan kedatangan Tuhan. Mereka memakai gagasan mereka untuk mengutuk pekerjaan Tuhan. Mereka telah ditinggalkan Tuhan. Kau benar tentang itu. Beritahu aku, kenapa kau menerimanya? Iya. Baiklah. Kita puahyum mengatakan, barang siapa memiliki telinga, hendaklah mendengarkan ucapan roh kepada gereja. Amin. Aku membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Firmannya. Tentu saja perkataan roh kudus kepada gereja. Makin banyak membaca firmannya, makin cerah hatiku. Seperti mendengar suara Tuhan. Aku yakin dia telah kembali. Membabi buta mengikuti pendeta tanpa mempelajari firman Tuhan Yang Maha Kuasa akan membuatmu menjadi gadis bodoh dan jatuh ke kegelapan. Jadi, hanya ada satu cara untuk menerima kilat dari timur. Membaca lebih banyak firmannya. Lalu kalian akan memahami apa itu kilat dari timur. Jangan dengarkan perkataan PKT dan dunia agama. Perkataan mereka hanyalah dusta beracun dan kalian akan tertipu. Hanya dengan membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa barulah kalian tahu kebenaran dan jalan yang benar. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa menyingkapkan semua misteri dalam Alkitab. Aku langsung mengenalinya sebagai suara Tuhan. Aku tahu kalian belum membaca firmannya, jadi aku akan memutarkan kutipan untuk kalian. Baguslah. Aku sangat ingin mendengarnya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Di seluruh alam semesta, aku melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guru menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke masa kini. Aku akan membuat manusia ditaklukkan oleh suaraku. Masuk ke dalam aliran ini dan tunduk di hadapanku. Sebab sudah sejak lama, aku mengambil kembali kemuliaanku di bumi dan menyatakannya kembali di timur. Siapa yang tidak rindu melihat kemuliaanku. Siapa yang tidak harap-harap jemas menantikanku kembali. Siapa yang tidak haus akan penampakanku kembali. Siapa yang tidak mendambahkan keindahanku. Siapa yang tak mau datang kepada terang. Siapa yang tak mau melihat kekayaan kanaan. Siapa yang tidak merindukan kembalinya sang penebus. Siapa yang tidak memuja dia yang besar kuasanya. Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Aku akan berhadapan dengan umat pilihanku dan lebih banyak berfirman kepada mereka. Seperti guru hebat yang mengguncangkan negeri. Aku mengucapkan firmanku kepada seluruh alam semesta dan manusia. Maka firman yang keluar dari mulutku telah menjadi harta manusia dan manusia menghargai firmanku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firmanku meskipun sulit dipahami membuat manusia enggan melepaskannya dan bersuka cita di dalamnya. Semua manusia bergembira merayakan kedatanganku seolah seorang bayi baru dilahirkan. Dengan suaraku aku akan membawa semua manusia kehadapanku. Sejak saat itu aku resmi masuk ke dalam ras manusia supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku akan ku jadikan sedemikian rupa sehingga manusia datang kehadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur. Dan aku turun ke bukit Zaitun di timur. Aku sudah lama berada di bumi. Bukan lagi sebagai anak orang Yahudi tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit pergi dari tengah-tengah manusia lalu kembali menampakkan diri dengan kemuliaan. Akulah yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini dan bayi yang orang Israel telantarkan berabad-abad sebelumnya. Selain itu akulah Tuhan yang maha kuasa dan penuh kemuliaan sekarang ini. Biarlah semua manusia datang kehadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku mendengar suaraku dan memandang perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku serta tujuan pengelolaanku. Membuat semua bangsa menyembahku setiap lidah mengakuiku semuanya mempercayaiku dan tunduk kepadaku. Amin. 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 Syukur kepada Tuhan. Wah, ini pertama kali ku dengar firmannya. Firmannya penuh dengan otoritas. Iya. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan firman ini. Manusia tidak ada yang bisa. Amin. Amin. Kita tahu asalnya dari roh kudus. Iya. Firman ini sangat berdampak, sangat nyata dan kuat. Iya. Hanya Tuhan yang bicara seperti ini. Ini pasti dari Tuhan. Alam. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kau tahu Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali? Iya. Saat kita percaya kepada Tuhan, itu karena Dia mengungkapkan kebenaran dan menebus kita semua. Jadi, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Juga punya gerakan roh kudus serta bimbingan Tuhan Yesus. jadi kita tahu Tuhan Yesus itu penampakan satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, itu benar. Tuhan yang maha kuasa telah datang dan mengungkapkan kebenaran. Dia menghakimi di akhir zaman, membuat sekelompok pemenang, mengalahkan iblis dan mendapatkan kemuliaan. Berdasarkan semua kebenaran ini dan pekerjaan penghakiman yang Dia lakukan di akhir zaman, dipastikan Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Saat menyelidiki apakah itu kedatangan Tuhan, kuncinya adalah memastikan apakah itu mengungkapkan kebenaran dan bisa menyelamatkan manusia. Ini prioritasnya. Ini jalan yang benar. Jika kebenaran yang diungkapkan hanya sedikit, itu tugas seorang Nabi. Nabi menyampaikan perintah Tuhan, mereka tidak bisa mengungkapkan kebenaran kapanpun, juga tidak bisa menghakimi di akhir zaman. Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan kebenaran dan menyingkap semua misteri Alkitab. Pekerjaannya lebih besar daripada Tuhan Yesus. Meskipun nama dan pekerjaan mereka berbeda, esensi mereka adalah Tuhan yang sama. Mari kita baca dua kutipan firmannya dan semua akan jelas. Baiklah. Syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang berinkarnasi akan memiliki esensi Tuhan dan akan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Dia akan melaksanakan pekerjaannya. Dan karena Tuhan menjadi daging, Dia akan mengungkapkan siapa Dia dan akan dapat membawa kebenaran, menganugerahkan hidup, dan menunjukkan jalan. kepada manusia. Daging yang tidak memiliki esensi Tuhan pasti bukan Tuhan yang berinkarnasi. Ini tidak diragukan lagi. Jika manusia berniat menyelidiki apakah itu daging inkarnasi Tuhan, Dia harus menentukannya dari watak dan perkataan yang Dia ucapkan. Artinya, untuk menentukan apakah itu daging inkarnasi Tuhan, apakah itu jalan yang benar, orang harus membedakan berdasarkan esensinya. Jadi, untuk menentukan apakah itu daging Tuhan yang berinkarnasi, kuncinya terletak pada esensinya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak aspek lainnya. Bukan penampilan lahiriahnya. Hanya mengamati penampilannya dan mengabaikan esensinya, menunjukkan manusia itu tidak tahu apa-apa. Amin. Ada satu lagi. Biar kubacakan. Tentu, ini, yang ini. Kali ini, Tuhan datang untuk bekerja bukan dalam tubuh roh, tetapi tubuh biasa. Selain itu, tubuh ini bukan hanya tubuh inkarnasi Tuhan yang kedua. ini juga tubuh untuk kedatangan Tuhan menjadi daging. Ini tubuh daging yang sangat biasa. Engkau tidak melihat apapun yang membuatnya berbeda dari orang lain, tetapi engkau dapat memperoleh kebenaran yang belum pernah kau dengar. Daging yang tidak berarti ini merupakan perwujudan firman kebenaran dari Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan mengungkapkan watak Tuhan untuk dipahami manusia. Tidakkah engkau rindu melihat Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau rindu memahami Tuhan yang di surga? Tidakkah engkau rindu melihat tempat tujuan manusia? Dia akan memberitahumu semua rahasia ini, rahasia yang tidak mampu diungkapkan siapapun. dan dia juga akan memberitahumu kebenaran yang tidak kau pahami. Dia pintu gerbangmu untuk masuk kekerajaan dan pemandumu untuk memasuki zaman baru. Daging yang biasa itu menyimpan banyak misteri yang tak terselami. perbuatannya mungkin tidak dapat kau pahami. Tetapi tujuan pekerjaan yang dia lakukan cukup untuk membuatmu melihat dia bukan sekedar daging biasa sebagaimana yang diakini manusia. Karena dia merepresentasikan kehendak Tuhan dan pemeliharaan yang ditunjukkan Tuhan untuk manusia di akhir zaman. Meski engkau tidak mendengar firmannya yang tampak mengguncangkan langit dan bumi, meski engkau tidak melihat matanya yang bagaikan nyala api, dan meski engkau tidak menerima pendisiplinan gada besinya, engkau dapat mendengar murka Tuhan dari firmannya dan tahu Tuhan memperlihatkan belas kasihannya. Engkau dapat melihat watak benar Tuhan dan hikmatnya dan terlebih lagi menyadari perhatian Tuhan bagi seluruh manusia. Pekerjaan Tuhan pada akhir zaman bertujuan memungkinkan manusia melihat Tuhan yang di surga hidup di antara manusia di bumi hingga manusia mengenal menaati menghormati dan mengasihi Tuhan. Ini sebabnya dia kembali menjadi daging untuk kedua kalinya. Amin. Lihat kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini mengenapi firman Tuhan Yesus. Banyak hal lain yang bisa kukatakan, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menonton engkau ke dalam kebenaran. Karena dia tidak akan bicara tentang dirinya sendiri, dan akan menunjukkan hal-hal yang akan datang. Ada juga perkataan Petrus, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Semua ini telah tergenapi saat Tuhan kembali, dia muncul sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan menghakimi dimulai dari rumah Tuhan. Kata anak manusia memberi orang gagasan, membuat mereka menentang dan menolak, menghakimi dan mengutuk, seperti memperlakukan Tuhan Yesus. Anak manusia ini bisa mengungkapkan kebenaran, menghakimi dan menyucikan manusia di akhir zaman. Orang menjadi bisa mendengar suara Tuhan dan tahu Tuhan datang kembali. Pikirkanlah, hanya Tuhan yang dapat mengungkapkan kebenaran. Bisakah manusia melakukannya? Tidak. Bisakah orang terkenal mengungkapkan kebenaran? Tidak. Bisakah iblis mengungkapkan kebenaran? Tentu tidak. Benar. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang bisa mengungkapkan kebenaran. Selebritas pun tidak bisa melakukannya. Ini tidak diragukan. Amin. Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan kebenaran. Itu membuktikan Dia Tuhan Yesus yang datang kembali. Ya, tepat sekali. Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan kebenaran. Amin. Ini terang baru. syukur kepada Tuhan. Yang bingguan, buka pintunya. Yang bingguan, buka pintunya. Sebentar. Oh, Pak Wali Kota? Ya. Ada apa? Dua orang ke rumahmu pagi ini. Apa mereka penginjil? Penginjil? Sepupuku datang mampir sebentar. Sepupumu? Iya. Oh. Jadi bukan penginjil. Nah. Oh, halo. Oh. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Oh. Halo, Pak Wali Kota. Hai. Kau di rumah, ya? Iya. Oh. Dengar. Iya. Pemerintah memerintahkan tindakan keras terhadap pertemuan ilegal. Dan polisi berkali-kali menyelidiki kepercayaanmu. Aku selalu menutupinya. Kau sebaiknya tidak usah berkotbah lagi. Atau nanti kau akan ditangkap. Jika aku ditangkap, itu akan membuat namamu tercoreng. Astaga. itulah maksudku. Kau jangan sampai terlibat masalah. Iya. Jaga dirimu. Terima kasih. Hei. Dia sudah pergi. Baguslah. Lain kali, datanglah dari timur. Kalian tidak akan mudah dipantau. Baiklah. Hei, sepertinya di sini cocok. Mari kita bicara di sini. Benar. Di sini lebih aman. Baiklah. Baiklah. Ada hal yang tidak aku mengerti. Hmm. Dunia agama yakin Tuhan Yesus telah menebus manusia. Dan jika percaya Tuhan Yesus, dosa kita akan diampuni. Kita diselamatkan kasih karunia dan dibenarkan iman. Kita hanya perlu menunggu Tuhan membawa kita ke kerajaan surga. Jadi kenapa harus menerima penghakiman dan petahiran Tuhan? Mereka yakin dosanya diampuni dan dibenarkan iman bisa masuk kerajaan. Apa dasar Alkitabianya? Apa itu dipersaksikan dalam firman Tuhan? Apa Tuhan Yesus mengatakan itu? Tuhan Yesus tidak mengatakannya, tetapi Paulus berkata, Sebab dengan hati orang percaya kebenaran. Dengan mulut, pengakuan keselamatan dibuat. Karena kasih karunia, engkau diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi pemberian Tuhan. Kata-kata Paulus dicatat dalam Alkitab, jadi itu firman Tuhan. Apa pendapat kalian tentang ini? Saudara yang, kau bilang kata-kata dalam Alkitab itu firman Tuhan, tetapi apakah ini benar? Apa kau berani berkata ucapan Paulus itu firman Tuhan? Sebenarnya, ucapan Paulus adalah ucapannya dan tidak mewakili Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak bersaksi perkataan Paulus berasal dari Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan semua kata dalam Alkitab itu firman Tuhan. Kata-kata yang diucapkan Tuhan langsung dan disampaikan para nabi, itu firman Tuhan. Perkataan orang hanyalah kata-kata manusia. Meski tercatat dalam Alkitab, tidak bisa disebut firman Tuhan. Kita tidak bisa menganggap ini sebagai firman Tuhan. Memakai kata-kata Paulus sebagai dasar, syarat untuk masuk ke kerajaan surga adalah kesalahan besar. Apakah firman Tuhan Yesus atau kata-kata Paulus yang adalah kebenaran? Paulus hanya rasul yang memberitakan Injil, tidak bisa mewakili Tuhan Yesus. Tetapi, banyak yang mengutip kata-kata Paulus sebagai dasar Alkitabiah. Paulus berkata, kami harus bersyukur kepada Tuhan karena kamu yang dikasihi Tuhan. Sebab dari semula Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan dan kebenaran yang kamu percayai. Siapa yang berani menjamah orang pilihan Tuhan? Tuhan membenarkan mereka. Siapakah yang berani menghukum? Tuhan tidak menganggap kita pendosa. Bukankah kita pantas memasuki kerajaan surga? Benar. Tuhan Yesus telah menanggung dosa kita dan kita diselamatkan iman. Apa itu tidak cukup? Hmm. Apa maksud Paulus saat berkata penyelamatan? Apa kalian pikir penyelamatan itu syarat memasuki kerajaan? Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Tetapi apakah pekerjaan Tuhan hanya mengampuni dosa, lalu orang diselamatkan sepenuhnya? Apa dosa diampuni berarti manusia tidak lagi berdosa terhadap Tuhan? Apa dosa diampuni berarti pekerjaan Tuhan sudah selesai? Apa pekerjaan Tuhan begitu sederhana? Tuhan Yesus tidak pernah berkata mereka yang dosanya diampuni bisa masuk kerajaan Tuhan. Ini murni spekulasi manusia. Tentang siapa yang bisa masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus jelas berfirman, bukan semua yang memanggilku Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Banyak orang akan berkata kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan melakukan pekerjaan ajaib demi namamu? Saat itu akan ku nyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku, engkau yang berbuat jahat. Pikirkanlah, bukankah orang yang berkhutbah, mengusir iblis, dan melakukan muqzizat, semua diampuni dosanya? Kenapa Tuhan mengutuk mereka sebagai pelaku kejahatan? Firman Tuhan ini membuktikan mereka yang hidup dalam dosa, sekeras apapun mereka bekerja, pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapak yang bisa masuk. Jadi, hanya mereka yang sungguh menaati Tuhan yang bisa masuk kerajaan. Persekutuan ini sesuai kebenaran. Benar sekali. Syukur kepada Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan yang mahu kuasa. Baiklah. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menyelesaikan penebusan manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tidak membuang semua watak rusak mereka, menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis. Tidak hanya membuat Yesus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga membuat Tuhan melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk membebaskan manusia dari wataknya yang dirusak iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk membawa manusia memasuki zaman baru dan memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini membawa manusia ke alam yang lebih tinggi. Semua yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka akan hidup dalam terang dan mendapatkan jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Akanku bacakan berikutnya. Sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak iblis, dia memiliki natur yang menentang Tuhan. Jadi, ketika manusia ditebus, itu hanyalah penebusan di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi, natur beracun dalam dirinya belum disingkirkan. Manusia yang tercemar harus diubah menjadi layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Maka, manusia dapat dilayakan untuk kembali menghadap takta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman firman dan pemurnian, manusia mampu menyingkirkan kerusakannya dan disucikan. Daripada menyebut ini pekerjaan penyelamatan, lebih baik disebut pekerjaan penyucian. Sebenarnya, tahap ini merupakan tahap penaklukan dan tahap kedua dalam pekerjaan penyelamatan. Melalui penghakiman dan hajaran firman, manusia didapatkan Tuhan. Melalui penggunaan firman untuk memurnikan, menghakimi, dan menyingkapkan semua ketidakmurnian, gagasan, motif, dan harapan pribadi dalam hati manusia akan sepenuhnya tersingkap. Meskipun manusia telah ditebus dan diampuni dosanya, ini berarti Tuhan tidak mengingat pelanggaran manusia atau memperlakukan manusia sesuai pelanggarannya. Namun, ketika manusia yang hidup dalam daging belum bebas dari dosa, dia hanya bisa terus berbuat dosa, menyingkapkan watak rusak iblis dalam dirinya. Inilah kehidupan yang manusia jalani, siklus tanpa henti berbuat dosa dan meminta pengampunan. Berbuat dosa di siang hari, mengaku dosa di malam hari. Maka, meski korban penghapus dosa selamanya efektif, itu tidak dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya separuh dari pekerjaan penyelamatan telah diselesaikan karena watak manusia masih rusak. Manusia sulit menyadari dosanya. Dia tidak mampu mengenali naturnya sendiri yang berakar dalam. Dia mengandalkan penghakiman firman untuk mencapai ini. hanya dengan demikian manusia dapat diubah secara perlahan. Amin. 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 Firmannya luar biasa. Ini sangat nyata. Ini benar-benar suara Tuhan. Amin. Amin. Aku mendapat banyak dari membaca firmannya hari ini. Kini aku tahu diselamatkan dan masuk kerajaan tidaklah sederhana. Benar. Tuhan Yesus berjanji akan kembali. Lalu Tuhan Yang Maha Kuasa muncul. Kita menghadapi pilihan. Aku harus membaca lebih banyak firmannya. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa mencerahkan hatiku. Kini aku paham. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan dan mengampuni dosa. Dia tidak sepenuhnya menyelamatkan manusia. Benar. Pantas saja orang berbuat dosa dan mengaku setiap hari dan masih hidup dalam dosa. Namun kita masih berharap Tuhan membawa kita ke kerajaan surga. Bagaimana bisa? Tepat. Kini aku paham. Pengampunan dosa tidak berarti kita kudus. Bahkan, kita masih sering berdosa, memberontak, dan menentang Tuhan. misteri ini membuat bingung seluruh dunia keagamaan. Iya. Selama ini, aku juga mengkhawatirkan dosa. Sebagai penatua gereja, aku mengajari orang agar rendah hati, sabar, dan tidak cemburu atau congkak. Namun aku sendiri tidak bisa menerapkan firman Tuhan. siang berdosa, malamnya mengaku itu membebani hatiku. Mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, segalanya jelas. Iya. Percaya dan diampuni hanyalah diselamatkan, bukan penyelamatan penuh. Kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Jika natur kita berdosa, kita akan hidup dalam dosa. Kita akan memberontak dan menentang Tuhan. Atau lebih buruk lagi, misalnya mengutuk dan menentang Kristus dan menyalipkan Tuhan. Orang munafik tidak layak masuk ke kerajaan surga. Benar sekali. Kita perlu dihakimi dan disucikan untuk memasuki kerajaan. Iya. Membaca firmannya menjelaskan banyak hal. Firmannya sangat jelas tentang penyelamatan dan masuk kerajaan. Selain Tuhan, siapa yang bisa menyingkap ini? Benar. Firman, Tuhan yang maha kuasa adalah suara Tuhan. Tidak heran saudara Su menerimanya. Benar. Kini, kita punya harapan mendapatkan penyelamatan. Syukur kepada Tuhan. Setelah mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhan Yesus kembali, kita sudah menyambut Tuhan. kita harus bagikan kabar baik kepada saudara-saudari. Benar. Ada banyak nubuat dalam Alkitab tentang penghakiman Tuhan di akhir zaman. Contohnya, karena waktunya tiba, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Iya. Juga, dia yang menolakku tidak menerima firmanku, ada yang menghakimi. Firman yang ku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya. Amin. Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi. Dan banyak nubuat Alkitab tentang penghakiman akhir zaman telah digenapi. Mari kita baca firman Tuhan yang maha kuasa. Baiklah. Dalam pekerjaan terakhirnya untuk mengakhiri zaman, watak Tuhan merupakan hajaran dan penghakiman, menyingkapkan semua ketidakbenaran, menghakimi orang secara terbuka dan menyempurnakan mereka yang mengasihinya. Watak seperti inilah yang dapat mengakhiri zaman. Akhir zaman telah tiba, semua dipisahkan menurut jenisnya dan dibagi ke berbagai kategori menurut sifat mereka. Inilah saat ketika Tuhan menyingkapkan kesudahan dan tempat tujuan manusia. Amin. Tanpa hajaran dan penghakiman, ketidaktaatan dan ketidakbenaran manusia tidak dapat disingkapkan. Iya. Hanya melalui hajaran dan penghakiman, kesudahan makhluk ciptaan bisa diungkapkan. Manusia hanya menunjukkan watak aslinya ketika dihajar dan dihakimi. Yang jahat bersama yang jahat, yang baik bersama yang baik, semua mengikuti jenisnya. Iya. Iya. Kesudahan semua ciptaan akan disingkapkan melalui penghakiman. Yang jahat dihukum, yang baik diberi upah, semua tunduk di bawah kuasa Tuhan. Semua pekerjaan ini harus dicapai melalui hajaran dan penghakiman. Amin. Kerusakan manusia mencapai puncaknya dan ketidaktaatannya parah. Jadi, hanya watak benar Tuhan yang terutama berupa hajaran dan penghakiman bisa mengubahkan dan menyempurnakan manusia. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Amin. Oleh karena itu, watak seperti ini dijiwai dengan makna penting zaman. Dan penyingkapan terbuka dari wataknya adalah demi pekerjaan zaman yang baru. Tuhan tidak menyingkapkan wataknya sembarangan tanpa makna. Seandainya dalam menyingkapkan kesudahan manusia, Tuhan masih menganugerahi manusia belas kasihan yang tidak terhingga dan terus mengasihi tanpa menunjukkan penghakiman yang adil, tetapi menunjukkan toleransi kesabaran dan pengampunan dan mengampuni manusia sebesar apapun dosanya tanpa penghakiman yang adil. Kapan pengelolaan Tuhan akan berakhir? Kapankah watak ini dapat menuntun manusia ke tempat tujuan yang pantas? Misalkan ada seorang hakim yang selalu mengasihi. Hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut. Dia mengasihi manusia tanpa memandang kejahatan mereka, serta penuh kasih dan sabar. Jika demikian, kapan dia memberi putusan yang adil? Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat memisahkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Jadi seluruh zaman diakhiri lewat watak benar Tuhan dalam penghakiman dan hajaran. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pendeta Wu, berita buruk. Yang Ming Yuan menerima kilat dari timur. Apa? Banyak orang yang ikut dengannya. Dia mengadakan pertemuan di desa Meng. Kita harus segera bertindak, Pak. Sudah kuduga. Aku tahu ada yang tidak beres. Mari kita datangi. Eh, siapa itu? Ini aku. Aku datang untuk mendengar kotbah. Oh, Saudari Liu. Eh, Tuhan Liu? Kalian mau apa ke sini? Pendeta Wu, kalian tidak bisa. Pendeta Wu, dialah yang memberitakan kilat dari timur. Pendeta Wu, ada apa kemari? Ya, benar. Bagaimana ini? Apa kau sudah minta izinku untuk menginjil di gereja kami? Kau tidak meminta izin. Itu artinya kau mencuri domba kami. Kilat dari timur tidak hanya dikutuk PKT, tetapi juga dunia agama. Itu artinya kotbahmu keliru. Benar. Itu bukan pekerjaan Tuhan. Ya, ya. Tepat. Dengan datang ke sini, kau menipu orang dan mencuri domba. Benar. Benar. Tuhan, bagaimana bisa disebut mencuri? Bagaimana itu bisa disebut mencuri? Sekarang ini ada aturan baru. Jika ada yang mengkotbatkan kilat dari timur, kami harus memanggil polisi. Benar. Benar. Panggil polisi. Aku akan melapor. Pak, laporkan polisi. Jangan melapor. Memanggil polisi berarti menjual orang percaya. Itu menghianati Tuhan Yesus. Benar. Benar. Itu menjadikan kalian Judas. Orang percaya tidak akan melakukan itu. Benar. Pendeta Wu, saat bersaksi tentang Tuhan Yang Maha Kuasa, kami bersaksi Tuhan Yesus kembali. Perlukah izin pendeta untuk itu? Benar. Ya, benar. Saat Tuhan Yesus serta murid-muridnya berkotbah di Judea, mereka tidak mendapat izin dari para imam kepala. Benar. Ya, benar. Kau bilang, pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa dikutuk rezim PKT dan dunia agama, jadi itu bukan jalan yang benar. Namun, adakah dasar alkitabiahnya? Adakah buktinya dalam firman Tuhan? Tidak ada. Saat Tuhan Yesus bekerja, Dia dikutuk oleh orang-orang Romawi, dunia agama, jadi jika kami ikuti perkataanmu, apa kau juga mengutuk Tuhan Yesus? Apa kau juga akan mengikuti orang Farisi menentangnya? Kau harus berpikir keras tentang pertanyaan ini. Iya. Pikirkanlah. Kau harus pikirkan. Tidak perlu. Kita harus menyelidiki ini. Tuhan Yesus berfirman, dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Tuhan Yang Maha Kuasa telah muncul, bekerja dan mengungkap kebenaran. Kalian harus menyelidiki. Setelah membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, kalian akan mengerti. Iya. 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 Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa kalian menolak menyelidiki dan menghalangi yang lain? Iya. Benar sekali. Jika mengutuk Tuhan Yang Maha Kuasa, apa kalian tidak takut dihukum? Iya. Benar. Apa kalian tidak takut ditelan bencana? Iya. Benar. Bukalah mata kalian. Siapa yang berani berkata firman Tuhan Yang Maha Kuasa? Bukan kebenaran yang diungkapkan Tuhan? Benar. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan. Kami percaya kepadanya karena kami membaca firmannya dan mendengar suara Tuhan. Iya. Apa hakmu menghentikan orang menyelidiki jalan yang benar? Iya. Apa kau ingin mengambil jalan orang farisi menentang Tuhan Yesus? Begitukah? Bukan gak ingin jalan orang farisi? Siapa yang kau sebut orang farisi? Saudara. Aku bukan saudaramu. Apa yang kau lakukan? Hei, hei, hei. Beraninya kau menjuri domba kami? Beraninya kau menjuri domba? Sudah, hentikan. Tahan, tahan. Kami curi. Kami curi harus lukuk. Sudah, kau tidak pernah memukulnya. Rasakan akibatnya. Hentikan, hentikan. Ayo, wasakan. Tahan, pukulnya dia lagi. Hei, sudah, hentikan. Beraninya kau menjuri domba. Beraninya kau. Sudah, hentikan. Hei, sudah, sudah. Rasakan ini. Kau tidak memukulnya. Biar sekali kau. Biar sekali kau. Biar sekali kau. Biar sekali kau. Tahan dia, tahan. Awas kau. Tahan dia, pegang dia, pegang. Pegang dia. Biar sekali. Dia lalos. Pukul. Kejar dia. Kejar. Ayo. Berhenti. Sudah, sudah. Dia berjurit. Ini keterlaluan. Tidak sama diri ini. Orang percaya tidak bertindak seperti ini. Kalian tidak berjurit. Tidak, tidak bisa seperti itu. Tidak, tidak bisa seperti itu. Kalian menyebut diri. Kalian orang percaya. Dia pantas dikutuk dan dipukuli. Karena menyebarkan ajaran sesat. Dia pantas dipukuli karena mencuri domba. Tidak bisa seperti itu. Ini bertentangan dengan kandang Tuhan. Kalian dombaku. Ini gerejaku. Kalian harus mendengarkan aku. Aku melarang kilat dari timur. Hari ini, Kalian harus memutuskan. Tolak kilat dari timur. Kutuk orang yang memberitakannya. Jika tidak, Kalian ku keluarkan. Benar. Putuskanlah. Apa kalian dengan itu? Benar. Putuskanlah. Aku nolak tempat 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 tempat. Kami merasa lemah. Iman kami meredup. Kami tidak melihat masa depan. Benar. Kau tidak mencari pekerjaan roh kudus. Dan hanya mengutuk kilat dari timur. Kau membuat kami sangat bingung. Kami tidak tahu siapa yang benar dan salah. Benar. Memang sulit bertemu orang kilat dari timur untuk menghotbah kami. Kami membaca firmannya. Dan melihat firman itu adalah kebenaran. Amin. Baru sekarang kami mendengar suara Tuhan dan menyambut Tuhan. Amin. Kami ingin membagikan kabar gembira ini. Benar. Benar. Namun, kau datang menghentikan kami. Mengutuk dan berkata kami mengambil jalan yang salah. Aku tidak mengerti. Apa kau sungguh memikirkan hidup kami? Benar. Apa kau memikirkan hidup kami? Kau berusaha mendakiti kami. Apa kau berusaha menghentikan kami? Menyambut Tuhan. Itu benar. Benar. Setiap hari kau mengutuk kilat dari timur. Kau telah menyesatkan kami dan tertawa di atas kemalangan kami. Kau. Jahat. 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 Akhirnya aku melihat wajah aslimu. Kau adalah orang farisi yang munafik. Kau anti-Kristus. Apa? Kau jangan bicara seperti itu. Beraninya kau. Aku tidak mau lagi disesatkan olehmu. Kami mau meninggalkan gerejamu. Kita berpisah jalan. Yang Mingyuan. Aku membiarkanmu mengelola gereja. Tetapi kau menghianatiku. Baiklah. Baiklah. Kau kukulurkan sekarang. Kalau kau berkotbah di gerejaku. Jangan pikir kau akan lolos. Kami akan membuatmu menderita. Itu sudah pasti. Ini sangat jahat. Aku bebas berkotbah dimanapun. Dan kau tidak berhak menghentikanku. Yang Mingyuan. Kau akan menyesali ini. Hei. Jangan pergi. Jangan mau kemana. Hei. Saudara saudari. Kamu kemana. Jangan pergi. Jangan tinggalkan tempat ini. Sekalian akan menyesali ini. Aku tidak menduga saudara Liu akan cepat menerimanya. Ya, sama. Berapa orang di gereja kita yang menerima Injil? Ya. Ya. Sekitar sepertiga. Dima enam ribu orang. Itu bagus. Jika mencapai sepuluh ribu orang, Tuhan akan senang. Syukur kepada Tuhan. Kami beruntung kau membimbing kami di jalan ini. Jika tidak, kami akan tertahan di luar gerbang kerajaan. Sudah pasti. Pendeta Wu akan membuat kita kehilangan kesempatan ini. Benar. Diman kita akan sia-sia. Berkat kasih Tuhan, kita bisa mendengar suaranya. Benar. Kita harus berkotbah dan bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Ya. Amin. Oh iya. Aku dengar Chow dan Cheng dipilih untuk memimpin gereja. Aku penasaran siapa pemimpin kita. Menurutmu siapa? Pasti saudara yang. Hei, sudahlah. Tugas apapun itu, kita harus patuh. Iya. Ayo, jalan lagi. Baiklah. Kita telah menyebarkan injil ke gereja lokal. Benar. Sebagian besar telah menerimanya. Syukur kepada Tuhan. Mereka yang tidak mengasihi kebenaran bukan target injil kita. Mereka akan menderita dalam bencana. Benar. Benar. Kebanyakan orang belum mendengar suara Tuhan. Benar. Mereka hidup di bawah pengaruh anti-Kristus dan berharap Tuhan kembali dengan awan. Benar. Kita harus menerima amanat Tuhan dan menyebarkan injil kerajaan Tuhan yang maha kuasa kepada semua orang. Iya. Agar makin banyak orang mendengar suara Tuhan diangkat ke hadapan tahtanya. Menerima penghakimannya dan masuk kerajaannya. Ini cara kita memuaskan kehendak Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita harus memperhatikan kehendak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Oh iya, tentu. Halaman 1059. Sadarkah engkau akan bebanmu, amanatmu, dan tanggung jawabmu? Dimanakah rasa bermisimu yang bersejarah itu? Bagaimana engkau akan melayani sebagai Tuhan di masa depan? Apakah engkau memiliki rasa pertuanan yang kuat? Bagaimana engkau akan menjelaskan tentang Tuhan? Apakah itu penguasa atas makhluk hidup segala hal di dunia? Apa rencanamu untuk tahap pekerjaan selanjutnya? Berapa yang menantikanmu untuk menjadi gembala? Apakah tugasmu berat? Mereka miskin, menyedihkan, buta, dan bingung meratap dalam kegelapan. Dimanakah jalan itu? Betapa mereka merindukan terang seperti bintang jatuh yang tiba-tiba turun dan menghalau kekuatan kegelapan yang bertahun-tahun menindas manusia. Siapa yang tahu betapa mereka merindukan ini siang dan malam? Bahkan di hari ketika cahaya melintas, mereka yang menderita ini terkurung di penjara bawah tanah yang gelap tanpa harapan bebas. Kapankah mereka berhenti menangis? Yang mengerikan adalah kemalangan roh-roh yang rapuh ini yang tidak pernah beristirahat dan sudah lama terjebak ikatan tanpa ampun dan sejarah yang membeku. Siapa yang mendengar ratapan mereka? Siapa yang melihat kesengsaraan mereka? Pernahkah terlintas dalam benakmu betapa sedih dan cemasnya hati Tuhan? Bagaimana dia sanggup melihat manusia polos yang diciptakannya menderita seperti itu? Manusia bagaimanapun juga adalah korban yang diracuni. Meski manusia bertahan hidup, siapa yang tahu mereka telah lama diracuni oleh si jahat? Sudah lupakah engkau? Engkau salah satu dari korban itu? Bersediakah engkau berjuang demi kasihmu kepada Tuhan menyelamatkan mereka yang bertahan ini? Tidak bersediakah engkau mencurahkan tenagamu untuk membalas kebaikan Tuhan yang mengasihi manusia seperti darah dan dagingnya? Kesimpulannya, bagaimana engkau menafsirkan tentang dipakai Tuhan untuk menjalani hidup yang luar biasa? Sungguhkah engkau memiliki ketetapan hati dan keyakinan untuk menjalani hidup sebagai orang saleh yang melayani Tuhan? Amin. Syukur kepada Tuhan. Tuhan, bantuan kita menyebarkan injil oleh Tuhan. Menyebarkan injil adalah keinginannya yang paling tulus. Kita harus menghormati kehendaknya. Benar. Dan menyebarkan injil kepada semua orang agar mereka bisa menerimanya. Amin. Ini tantangan besar. Amin. Walaupun sulit, kita harus bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Meskipun dunia agama mengutuk dan menghina atau melapor pada naga merah yang sangat besar, kita pertaruhkan semua. Benar. Menyambut Tuhan itu tidak mudah. Kita harus bersaksi tentang kabar baik pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Perkenanan terbesar Tuhan adalah bersaksi tentang Kristus. Amin. Amin. Berkotbah dan bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa adalah cara terbaik berkorban demi Tuhan. Benar. Amin. Ada tempat pertemuan lain di dekat rumah ibuku. Aku akan mengkotbah mereka besok. Aku tahu belasan gereja rumah untuk kuberitakan injil. Syukur kepada Tuhan. Benar. Aku juga tahu tujuh delapan tempat. Ini waktu yang tepat untuk menyebarkan injil kerajaan. Enam bulan ini, kalian membawa banyak orang kepada Tuhan. Itu cara terbaik menyenangkan Tuhan. Iya. Syukur kepada Tuhan. Banyak orang menikmati firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah artinya makan di perjamuan Tuhan. Amin. Iya. Syukur kepada Tuhan. Saat ini, kita belum secara resmi mendirikan gereja. Belum bisa memilih pemimpin dan pekerja kita. Ini pengaturan sementara kita. Iya. Saudara Yang. Iya. Saudara Chang. Dan saudara Han. Kalian dulu pekerja gereja. Cocok untuk berkotbah. Jadi kalian bertugas menyebarkan injil. Syukur kepada Tuhan. Dengan senang hati. Aku juga senang. Syukur kepada Tuhan. Saudari Feng dan saudari Chang. Iya. Kalian akan menjadi pemimpin gereja. Tugas kalian memimpin umat pilihan Tuhan makan dan minum firmannya. Bagaimana pendapat kalian? Syukur kepada Tuhan. Baiklah. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bagus. Ini pemulihan Tuhan. Iya. Benar. Kita sangat beruntung. Kita bisa membantu saudara-saudari mendapatkan firman Tuhan. Hei, bagaimana pekerjaanmu menyebarkan injil? Sangat baik. Saudari Chang sudah di sini. Saudari Chang sudah datang. Saudari Chang. Iya. Ada belasan orang yang menyelidiki pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Namun mereka diganggu pendeta dan meragukan pekerjaan Tuhan. Kami harus bagaimana? Benar. Kau pemimpinnya. Bagaimana kami mengatasi ini? Iya. Bersekutulah lebih banyak dengan mereka. Saat orang memahami tentang pekerjaan Tuhan, mereka tidak akan bisa diganggu pendeta. Iya. Saat ini Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya. Saudari Fang. Iya. Ada banyak pendatang baru. Bisakah kau adakan lebih banyak pertemuan? Mereka ingin tahu lebih banyak. Baiklah. Aku akan pergi besok. Saudari Fang. Iya. Ada banyak orang yang menerima injil. Perlu lebih banyak salinan buku firman Tuhan. Tolong atur ini untuk kami. Tentu. Akan segera kulakukan. Bagus. Hei, Saudara Liu. Wah, hebat sekali. Iya. Aku mengerti sedikit tentang kebenaran. Saudara Fang. Iya. Aku punya pertanyaan untukmu. Aku juga punya pertanyaan untukmu. Baik. Kulihat kau tinggalkan rumah dan pekerjaan demi tugas. Aku juga ingin berkorban demi Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tapi pekerjaanku banyak di rumah. Bisakah kau bersekutu tentang ini? Iya. Tolong. Tidak masalah. Keinginanmu menggenapi tugas itu berkat dari Tuhan. Aku membimbing banyak orang kehadapan Tuhan. Tetapi masih belum menjadi pemimpin. Orang-orang di bawahku sudah lebih dulu. Semua yang bermasalah mendatangi pemimpin menuruti mereka. Dan aku diabaikan. Ini benar-benar menggangguku. Kita baru mendirikan gereja baru. Wajar jika saudara-saudari meminta nasihat dari para pemimpin. Kenapa bersikap negatif? Kenapa ini mengganggumu? Kau harus berbaik hati. Dan kau juga harus bermurah hati. Aku mengerti. Tetapi rasanya tetap tidak enak. Kita menerima Tuhan yang maha kuasa dan kita ada di garis awal. Siapa yang diselamatkan dan masuk kerajaan surga, serta siapa yang tidak, tergantung bagaimana kita mengejar kebenaran. Yang terpenting adalah belajar menjadi taat. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan menyempurnakan siapapun yang dia lihat mengejar kebenaran. Bahkan orang dengan status akan tersingkir jika mereka tidak mengejar kebenaran. Kau benar. Kebenaran adalah yang terpenting. Dalam pencarianmu engkau memiliki terlalu banyak gagasan, harapan, dan masa depan. Pekerjaan ini adalah untuk menangani keinginan akan status dan keinginan liarmu. Harapan, status, dan gagasan adalah ciri khas dari watak iblis. Hal-hal ini berada dalam hati manusia karena racun iblis selalu merusak pemikiran mereka. Dan manusia tidak mampu menolak godaan iblis. Mereka tidak sadar mereka hidup dalam dosa. Tetapi mereka berpikir sebagai orang percaya Tuhan harus memberkati kami dan mengatur segalanya bagi kami dengan sepantasnya. Sebagai orang percaya kami harus lebih unggul dan memiliki status yang lebih tinggi masa depan yang lebih baik. Karena kami percaya Tuhan harus memberkati kami tanpa batas. Jika tidak, itu bukan percaya Tuhan. Selama bertahun-tahun, pemikiran orang untuk langsungan hidup mereka merusak hati mereka. Membuat mereka menjadi pengkhianat, pengecut, dan hina. Selain tidak memiliki kemauan keras dan tekat, mereka juga serakah, congkak, dan degil. Mereka tidak memiliki tekat yang melampaui keakuannya. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk lepas dari ikatan kekuatan gelap ini. Pemikiran dan kehidupan orang telah sedemikian rusaknya. Sehingga perspektif mereka tentang percaya kepada Tuhan teramat menjijikan. Dan bahkan, ketika mereka membicarakan pandangan mereka tentang iman, itu tidak tertahankan. Mereka semua pengecut, tidak kompeten, hina, dan rapuh. Mereka tidak merasa muak akan kuasa kegelapan. Mereka juga tidak menyukai terang dan kebenaran dan berusaha mengenyahkannya. Bukankah cara berpikir dan perspektifmu saat ini pun seperti ini? Sebagai orang percaya, aku harus diberkati dan harus dipastikan statusku tidak turun dan lebih tinggi dari orang tidak percaya. Bukannya baru satu atau dua tahun engkau memendam gagasan itu. Tetapi bertahun-tahun, pola pikirmu yang berbau bisnis sudah keterlaluan. Meskipun hari ini engkau sampai pada langkah ini, engkau masih belum melepas soal status dan masih berupaya menanyakannya dan menyelidikinya setiap hari. Sambil was-was jika kelak kehilangan reputasi dan statusmu, manusia tidak pernah mengesampingkan keinginan untuk mengalami kemudahan. Aku masih mementingkan status dan tidak punya ketaatan. Tanpa dihakimi dan disingkap firman Tuhan, aku tidak akan mengenalinya. Watak rusakku butuh penghakiman dan penyucian Tuhan. Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan pada akhir zaman dilakukan melalui manusia biasa ini. Dia akan mengaruniakan semuanya dan memutuskan semua yang berkaitan denganmu. Bisakah dia menjadi seperti yang kau yakini begitu sederhana sampai tidak layak disebutkan? Tidakkah kebenarannya cukup untuk meyakinkanmu? Tidakkah kesaksian tentang perbuatannya cukup untuk meyakinkanmu? Atau bukankah jalan yang dia berikan layak untuk kau tempuh? Akhirnya, apa yang menyebabkan engkau membencinya, membuangnya, dan menghindarinya? manusia ini yang mengungkap kebenaran, manusia ini yang membekali kebenaran, dan manusia inilah yang memberimu jalan. Amin. Mungkinkah engkau masih tidak menemukan jejak pekerjaan Tuhan di dalam kebenaran ini? Tanpa pekerjaan Yesus, manusia tidak mungkin turun dari kayu salib. Tetapi tanpa inkarnasi yang sekarang ini, orang yang sudah turun dari kayu salib tidak akan mendapat perkenanan Tuhan atau memasuki zaman yang baru. Amin. Tanpa kedatangan manusia biasa ini, engkau tidak akan memiliki kesempatan atau layak melihat wajah Tuhan yang sebenarnya. Karena engkau objek yang pantas dimusnahkan sejak lama. Ya. berkat kedatangan inkarnasi Tuhan yang kedua ini, Tuhan mengampunimu dan menunjukkan belas kasihan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Bagaimanapun juga, perkataan yang harus kutinggalkan pada akhirnya, tetaplah ini. Manusia biasa ini, yaitu Tuhan yang berinkarnasi, sangatlah penting bagimu. Amin. Inilah hal hebat yang dilakukan Tuhan di antara manusia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur yang sangat mengasihi kita. Iya, kita sungguh beruntung. Itu sungguh. Firmannya sungguh luar biasa. Iya. Tanpa pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, manusia akan hancur dan takkan ada yang selamat. Iya. Kita melihat Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran untuk menyucikan manusia dan menyelamatkan kita dari kuasa iblis. Ini kasih Tuhan untuk kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak tega menghancurkan manusia. Jadi, Dia berinkarnasi untuk menanggung penghinaan dan penolakan generasi ini demi menyelamatkan mereka yang menerima kebenaran dan menyempurnakan mereka menjadi pemenang. Syukur kepada Tuhan. Ini kasih yang luar biasa. Amin. Benar. Jadi, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana kita bersaksi dan membalas kasih Tuhan? Menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Kita harus bersaksi kepada orang lain. Iya. Syukur kepada Tuhan. Saudara-saudari pasti akan senang mendengar berita ini. Iya. Aku akan berkibes pagi. Hei, mari kita nyanyikan lagu pujian. Baiklah. Tentu. Mari kita bernyanyi di zaman kerajaan Firman menggenapi segalanya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Aku ingin tahu, Terima kasih telah menonton! 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 Saudara yang, Tuhan Yesus juga menghakimi orang. Kita pun telah disucikan dengan percaya Tuhan Yesus. Tuhan melihat kita bebas dari dosa, serta berjanji akan membawa kita ke kerajaan surga. Kenapa kita masih perlu penghakiman Tuhan? Kenapa kita perlu penghakimannya? Kenapa ya? Memang benar, dosa kita diampuni karena percaya. Tetapi, apa kita benar-benar kudus? Apakah kita taat dan menyembah Tuhan? Tidak. Benar. Kita masih sering berbohong dan berdosa. Saat bekerja untuk Tuhan, itu agar diberkati dan masuk kerajaan. Faktanya, kita tidak sungguh mengasihi, menaati, atau berkorban untuk Tuhan. Jika suatu hari kita ditinggalkan Tuhan dan ditelan bencana, kita akan mengeluh dan menolak Tuhan. Bukankah ini fakta? Ini kebenaran. Ini fakta. Mari kita baca dua kutipan. Baiklah. Engkau tahu Yesus akan turun pada akhir zaman. Tetapi bagaimana tepatnya? Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih dirimu yang lama, memang benar, engkau diselamatkan Yesus. Engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan. Tetapi hal ini tidak membuktikan engkau tidak berdosa atau tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau penuh kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam imanmu. Engkau telah ditebus, tetapi belum diubahkan. Agar berkenan di hati Tuhan, dia harus secara pribadi mengubahkan dan mentahirkanmu. Jika hanya ditebus, engkau tidak dapat mencapai kekudusan. Maka, engkau tidak layak mendapat bagian dalam berkat Tuhan, sebab engkau melewatkan satu tahap pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Sebagai orang berdosa yang baru ditebus, engkau tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Sebaiknya engkau berupaya untuk mengetahui kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak berkenan bagi Tuhan? Mengapa watakmu adalah kejijian baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Engkau membual begitu menunjukkan kesetiaan dan menuntut upah untuk sumbang sih kecil. Engkau memandang rendah orang begitu memperlihatkan ketaatan dan mengabaikan Tuhan setelah melakukan tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, engkau meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit saat memberi satu dua koin. Ketika memberi sepuluh koin, engkau berharap mendapat berkat dan diistimewakan. Kemanusiaanmu itu sangat menjijikan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak? Pemimpin dan pengikut. Mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak? Mereka yang menyumbang dan yang tidak. Pengkotbah dan penerima firman dan lainnya semua manusia itu membual. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Meski yakin engkau percaya Tuhan, engkau tidak bisa sesuai dengannya. Mengetahui engkau tidak berguna, engkau tetap saja membanggakan diri. Tidakkah engkau merasa akalmu telah jatuh sampai tidak punya pengendalian diri? Dengan akal seperti ini, bagaimana engkau layak bersukutu dengan Tuhan? Tidakkah engkau cemas akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot hingga engkau tidak sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu menggelikan? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal? Bagaimana engkau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus engkau lalui? Amin. Semua yang difirmankan tentang kita itu benar, sakit sekali mendengarnya. Dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa yang menghakimi, kita melihat sedalam apa kita dirusak iblis. Natur kita menentang Tuhan. Saat berkorban demi berkat dan masuk kerajaan surga, kita bertransaksi dengan Tuhan. Setelah punya pengetahuan Alkitabiah, kita memamerkannya agar orang menghormati kita. Tetapi saat menghadapi ujian, kita mengeluh pada Tuhan. Kita percaya Tuhan tetapi tidak menerapkan firmannya, hanya tahu cara meminta kasih karunianya. Kita terus berdosa dan mengaku, datang ke hadapan Tuhan untuk menangis dan menyesal, lalu merasa telah bertobat, merasa tenang. Sedangkan alasan berbuat dosa, cara menyelesaikan masalah dosa, dan sungguh bertobat, kita tidak memahaminya. Jadi kita melakukan kesalahan yang sama. Iya. Bertahun-tahun, kita percaya Tuhan dengan hanya perubahan perilaku. Apa watak rusak kita telah berubah? Tidak. Tidak. Kita terperangkap lingkaran jahat dosa dan mengaku dosa. Apa ini arti penyelamatan? Apa ini kebebasan dari belenggu dosa? Apa ini artinya menjadi kudus? Apa kepercayaan itu membuat kita layak memasuki kerajaan surga? Sama sekali tidak. Tepat. Baru sekarang kita melihat iman kita yang kacau, tidak memahami apapun. Benar. Percaya berdasarkan gagasan seperti ini tidak akan lepas dari dosa, tidak takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Benar. Tepat. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, kita akan tahu dan membenci kerusakan kita. Tahu watak Tuhan yang kudus benar dan tidak tersinggung. Takut akan Tuhan dalam hati. Tidak mau hidup dengan kerusakan. Bersedia menerima penghakiman Tuhan dan menerapkan kebenaran untuk berubah. Amin. Kita memahami pekerjaan penghakimannya sangat berharga. Hal itu menyelamatkan manusia dari kuasa iblis, membebaskan kita dari kerusakan dan membuat kita kembali kepada Tuhan. Taat dan menyembah Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ini adalah hasil dari pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Amin. Pekerjaan penghakiman Tuhan sangat berharga. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangatlah mulia. Iya. Hatiku terasa terang. Syukur kepada Tuhan. Sejujurnya, meski lama percaya, kita masih dikekang natur dosa kita. Meski berdoa dan mengaku dosa, perubahannya kecil. Dan kita masih sering berdosa. Iya. Aku bertanya-tanya. Jika selalu berdosa dan tidak sungguh bertobat, bisakah kita diselamatkan dan masuk kerajaan? Pertanyaan ini telah lama membuatku bingung. Namun hari ini, firman Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan jawabannya. Syukur kepada Tuhan. Kini aku mengerti. Jika tidak terbebas dari dosa, kita tidak diselamatkan dan tidak bisa masuk kerajaan. Iya. Itu benar. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku tidak menyangka, firmannya sangat nyata. Iya. Kenapa kita baru menyelidiki ini? Iya. Benar. Benar. Kita benar-benar bodoh. Iya. Aku melihat ban lengan merah di luar. Mereka mungkin sudah tahu tentang pertemuan kita. Di sini tidak aman. Mari kita lanjutkan di tempat lain. Bagaimana kalau kegudang keluargaku? Di sana lebih aman. Baiklah. Kita rapikan dulu. Ya, tentu. Kita lewat pintu belakang. Apa ada yang memiliki pertanyaan? Mari kita lanjutkan persekutu. Baiklah. Semuanya jelas bagiku. Selama ini, aku bingung. Kita pendosa yang berbuat dosa dan mengaku setiap hari. Jadi, apa kita layak masuk kerajaan? Setelah mendengar firmannya, aku mengerti. Kita masih selangkah lagi untuk diselamatkan. Iya. Penghakiman Tuhan di akhir zaman itu penting. Hanya dengan mengalami penghakiman Tuhan, kita bisa lepas dari belengku dosa. Amin. Kini aku mengerti. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Firman nyata, Tuhan yang maha kuasa, berasal dari roh kudus. Benar. Setiap barisnya adalah kebenaran. Iya. Sayang, kita tidak menyelidiki sebelumnya. Benar. Pendeta mencegah kita. Menyelidiki jalan yang benar. Kita tidak boleh mendengarkan pendeta lagi. Benar. Saudara yang. Ya. Aku ingin tahu, bagaimana kau mengalami penghakiman Tuhan. Iya. Bisa kau ceritakan kesaksianmu? Iya, saudara yang. Saudara yang. Beritahu kami. Sayangnya, pengalamanku masih sedikit. Aku baru menerimanya dua tahun lalu. Iya. Kita telah belajar banyak dari penghakiman Tuhan yang maha kuasa. Dahulu, aku pekerja di gereja Solafite. Setelah percaya, aku menyebarkan Injil dan mendirikan beberapa gereja. Lalu, aku ditangkap PKT. Polisi menyiksaku dan memaksaku bersumpah untuk tidak percaya Tuhan. Dengan doa, aku menolak iblis dan aku pun dipenjara selama lima tahun. Lima tahun. Setelah bebas, aku kembali berkotbah dan memimpin gereja. Saudara-saudariku menghormati kesaksianku dan berkata, Aku setia kepada Tuhan. Ini membesarkan egoku. Aku merasa aman dalam kesetiaanku kepada Tuhan. Aku sering berkata bangga. Aku telah melakukan pertandingan sengit dan memelihara iman. Lalu, saat Tuhan datang, aku akan diberi upah lalu dibawa ke kerajaan Tuhan. Aku sangat terkejut saat seorang saudara bersaksi Tuhan Yesus telah kembali. Aku tidak menganggapnya serius dan berpikir, Berapa lama kau percaya tahu Alkitab sampai mana? Kau masih berkata Tuhan kembali? Selama ini, aku melayani dengan setia. Jika Tuhan datang, Dia akan membawaku ke kerajaan surga. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku sudah membaca Alkitab berkali-kali, dan belum pernah dengar Tuhan akan berinkarnasi sebagai anak manusia. Apa dasar Alkitabia untuk kesaksianmu? Mustahil. Tuhan akan datang di atas awan. Mustahil Tuhan menjadi daging. Sebelum Dia bicara lagi, aku mengusirnya. Kita juga sama. Iya. Iya. Pendeta dan penatua mengutuk Tuhan Yang Maha Kuasa di gereja. Mendengar ini, aku yakin telah berbuat benar. Aku membantu mereka menutup gereja dan melarang orang menyelidiki pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu, beberapa orang bersaksi tentang Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka membacakan firman penghakiman yang keras, dan aku mendengar itu adalah suara Tuhan yang menghakimiku. Hatiku yang keras merasa takut. Aku sadar aku menentang Tuhan. Kutundukan kepala dan kuterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku mulai merenungkan diri. Ada kutipan yang tidak akan kulupakan. Bukankah banyak orang menentang Tuhan dan merintangi pekerjaan roh kudus karena mereka tidak mengetahui berbagai dan beragam pekerjaan Tuhan. Selain itu, mereka hanya punya sedikit pengetahuan dan doktrin untuk mengukur pekerjaan roh kudus. Pengalaman orang semacam itu dangkal. Tetapi mereka congkak dan memandang rendah pekerjaan roh kudus, mengabaikan pendisiplinan roh, serta memakai argumen yang usang dan remeh untuk menegaskan pekerjaan roh kudus. Mereka juga berlagak dan memercayai pembelajaran mereka sendiri yakin dapat menjelajahi dunia. Bukankah mereka dipandang hina dan ditolak roh kudus? Dan bukankah mereka akan disingkirkan zaman baru? Bukankah mereka yang menentang Tuhan secara terbuka adalah orang jahat yang bodoh dan dangkal yang ingin terlihat cerdas? Dengan sedikit pengetahuan Alkitab, mereka berusaha berperilaku liar di dunia akademisi. Dengan doktrin yang dangkal untuk mengajar, mereka berusaha memutarbalikan pekerjaan roh kudus dan berupaya membuatnya berkisar di sekitar proses berpikir mereka. Mereka berusaha melihat 6.000 tahun pekerjaan Tuhan dalam sekilas pandang. Mereka tidak punya akal sehat yang layak disebutkan. Sebenarnya, makin besar pengetahuan tentang Tuhan, makin sedikit orang mengkritik pekerjaannya. Selain itu, mereka hanya bicara sedikit tentang pengetahuannya akan pekerjaan Tuhan dan tidak terburu-buru menghakimi. Semakin sedikit pengetahuan tentang Tuhan, semakin orang congkak dan percaya diri, dan sembarangan bicara tentang wujud Tuhan, tetapi mereka hanya membicarakan teori bukan bukti nyata. Orang semacam ini tidak ada nilainya. Orang yang memandang pekerjaan roh kudus sebagai permainan adalah orang yang sembrono. Mereka yang tidak memperlakukan pekerjaan baru roh kudus dengan hati-hati, yang terlalu banyak bicara, cepat menghakimi, yang tak terkendali dalam menolak kebenaran pekerjaan roh kudus, yang menghina dan menghujatnya. Bukankah mereka ini tidak tahu apapun tentang pekerjaan roh kudus? Bukankah mereka congkak, sombong, dan sulit diatur? Bahkan jika tiba saatnya orang semacam ini menerima pekerjaan baru roh kudus, Tuhan tidak akan menoleransi mereka. Mereka memandang rendah orang yang bekerja untuk Tuhan dan menghujat Tuhan itu sendiri. Orang nekat semacam itu takkan diampuni pada zaman ini atau zaman selanjutnya, dan mereka akan selamanya binasa di neraka. Orang yang kurang ajar dan manja ini berpura-pura percaya Tuhan, dan makin banyak orang seperti ini, makin mereka melanggar ketetapan Tuhan. Bukankah orang congkak, tidak terkendali, tidak taat, semuanya menempuh jalan ini, dan terus menentang Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang. Amin. Amin. Firman Tuhan bagai pedang yang menusuk jantungku, memperlihatkan watak congkak dan natur iblisku. Makin ku baca, makin menyakitkan. Bukankah ini membicarakan diriku? Sekian lama ku pikir aku memahami Alkitab, memiliki kesaksian. Jika Tuhan datang, Dia akan mengangkatku lebih dulu. Aku tidak pernah membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa datang dan mengungkapkan kebenaran. Bukan hanya tidak mengenalnya, aku bahkan menghakimi dan mengutuknya. Aku benci diriku. Bagaimana aku bisa menentang Tuhan? Aku sungguh pendosa. Rasanya menyakitkan saat membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran dari Kristus adalah orang paling konyol di bumi, dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa Kristus sesat dalam fantasi. Jadi ku katakan, Tuhan akan selamanya membenci mereka yang tidak menerima Kristus akhir zaman. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan akhir zaman, dan tidak ada yang bisa melangkahinya. Tidak seorang pun bisa disempurnakan Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya Tuhan, karena itu engkau harus menerima firmannya dan menaati jalannya. Engkau tidak boleh hanya memikirkan berkat sementara tidak mampu menerima kebenaran atau perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh percaya kepadanya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru, dan itu jalan yang harus ditempuh untuk memasuki zaman baru. Jika engkau tidak mengakui dia, tetapi mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus adalah pengungkapan roh kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan percayakan untuk bekerja di bumi, maka ku katakan, jika engkau tidak bisa menerima pekerjaan Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat roh kudus. Hukuman yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat roh kudus sangat jelas bagi semua orang. Ku katakan juga kepadamu, jika engkau menentang Kristus akhir zaman dan menghinakan Kristus akhir zaman, tidak ada orang lain yang mampu memikul konsekuensi bagimu. Dan mulai hari ini, engkau tidak punya kesempatan lagi untuk mendapat perkenanan Tuhan. Engkau mungkin berupaya menebus diri, tetapi tidak akan lagi melihat wajah Tuhan. Karena yang engkau lawan bukanlah manusia. Yang engkau tolak bukanlah mahluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari konsekuensinya? Engkau tidak akan melakukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang mengerikan. Karena itu, ku nasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik yang gegabah, karena hanya kebenaran yang bisa memberimu hidup, dan hanya kebenaran yang memungkinkanmu lahir kembali dan melihat wajah Tuhan lagi. Amin. Amin. Firman ini memiliki otoritas. Firman ini memiliki otoritas. Setelah membaca ini, aku sangat menyesal. Aku berlutut dan hatiku sakit. Aku merasa aku pendosa dan pantas dihukum. Aku mengerti beberapa hal, lantas menentang Tuhan dan mengutuk Kristus. Aku ceroboh dan tidak takut akan Tuhan. Aku hanyalah antikristus. Apa aku pantas menemui Tuhan? Sambil menangis, aku berdoa, Tuhan, aku tidak layak diselamatkan. Hukumlah aku sesuai keinginanmu. Sejak saat itu, aku bertekad memperbaiki diriku. Firman Tuhan yang maha kuasa menaklukanku, dan aku bisa melihat jelas, percaya Tuhan bukan berarti kita taat dan takut akan Tuhan. Natur kita yang menentang Tuhan tidak terselesaikan, watak rusak kita tidak berubah. Sebanyak apapun kita mengaku dosa atau berbuat baik, natur kita masih memusuhi Tuhan. Iya. Saat pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan manusia, kita bisa menentang Tuhan. Ini fakta yang tidak bisa disangkal siapapun. Percaya Tuhan bukan berarti kau sepenuhnya diselamatkan. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman kita bisa disucikan. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan dan tahu watak benar Tuhan, kita merasakan takut menaati Tuhan dan melakukan kehendaknya. Amin. Dengan begitu, kita mendapat perkenanan Tuhan dan layak masuk ke kerajaan surga. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kesaksianmu itu luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Kita adalah bagian dari manusia yang rusak. Meski lama percaya Tuhan, tanpa sadar kita masih menentangnya. Aku rasa penghakiman Tuhan yang maha kuasa berasal dari Tuhan. Amin. Itu pekerjaan roh kudus. Amin. Setiap kalimat mengandung kebenaran dan kenyataan dalam firmannya. Iya. Aku merasa aku pun dihakimi. Iya. Dulu, aku mengikuti pendeta, mengutuk pekerjaan Tuhan, dan mengatakan hal-hal yang memberontak. Akankah Tuhan mengampuni dosaku? Aku congkak dan membenarkan diri. Aku sedikit memahami Alkitab dan merasa mengenal Tuhan, merasa bebas mengomentari pekerjaan baru Tuhan. Serta hampir mengabaikan Tuhan. Bukankah aku juga menentang Tuhan? Benar. Aku harus bertobat dan mengaku dosa. Amin. Saat mendengar firman ini, rasanya seperti Tuhan menghakimi dan menyingkap kita. Iya. Sangat tepat sasaran. Amin. Ini kali pertama ku mendengar firman penghakiman dan penyingkapan ini. Iya. Ini benar-benar firman Tuhan. Amin. Dan sangat meyakinkan. Benar. Benar. Persekutuan ini luar biasa. Sangat bagus. Amin. Saudara Chow, pengalamanmu sangat nyata. Persekutulah lebih banyak. Iya, benar. Kami inginkan lebih banyak. Baiklah. Mari kita baca lagi firman Tuhan. Baiklah. Jalan hidup bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapa. Persekutuan saudara Chow lebih nyata dibanding aku. Dia bersaksi lebih baik. Aku tidak akan bisa menonjol di sisinya. Aku akan merebus air. Baiklah. Kesaksianmu luar biasa. Iya, bersyukur kepada Tuhan. Kami tidak pernah mendengar kesaksian perubahan watak sehebat itu. Benar. Ini jauh lebih tinggi daripada kesaksian menerima kasih karunia kami. Benar. Seperti inilah kesaksian yang sesungguhnya. Iya. Semua orang menyukai persekutuan saudara Chow dan memuja dia. Sekarang tidak akan ada yang memperhatikanku. Tidak bisa begini. Aku harus melengkapi diri dengan lebih banyak kebenaran. Sudahlah, Ruth. Kita harus istirahat. Ah, kau bisa duluan. Aku masih mau membaca. Ya, baiklah. Tuhan Yesus berfirman, ada Kristus palsu pada akhir zaman. Jika ada orang berkata kepadamu, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit banyak Kristus dan Nabi palsu yang membuat tanda-tanda dan mukzizat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Amin. Pendeta dan pendatua berkata, Klan Tuhan telah datang itu palsu. Dan Tuhan yang berinkarnasi adalah Kristus palsu. Iya. Apa dasarmu mengatakan itu Tuhan Yesus yang kembali? Iya. Tolong jelaskan pada kami. Tolong. Pertanyaanmu itu sangat penting. Dunia agama tidak berani menyelidiki jalan yang benar karena ayat ini. Benar. Mereka percaya Tuhan yang berinkarnasi itu palsu. Ini tipu daya. Namun, bukankah itu tidak logis? Dia ada benarnya. Apa itu benar? Apa yang Tuhan Yesus firmankan? Di tengah malam ada teriakan, Mempelai laki-laki datang, Sambutlah dia. Jadi, apa kalian percaya Tuhan akan kembali? Tentu. Bagaimana mungkin tidak? Kami merindukan kedatangan Tuhan selama bertahun-tahun. Benar. Kami sudah menunggunya. Jika kalian sungguh percaya Tuhan akan kembali, kenapa tidak menyelidiki jalan yang benar? Kenapa tidak mencari suara Tuhan? Jika kalian bisa mendengar suara Tuhan, kenapa takut Kristus palsu akan menipu kalian? Jika tidak menyambut Tuhan karena takut tertipu, bukankah sama seperti tidak makan karena takut tersedak? Benar. Benar. Bukankah orang seperti itu seperti gadis bodoh? Benar. Kini bisakah kalian melihat inti masalahnya? Pendeta dan penatua berkata, klaim Tuhan telah datang itu palsu. Apa mereka percaya Tuhan akan datang kembali? Apa mereka rindu kedatangan Tuhan? Banyak orang hanya mendengarkan ucapan pendeta. Itu bodoh. Mereka tidak bisa menyambut Tuhan. Benar. Kau benar juga. Kami memang bodoh. Namun ucapan pendeta masuk akal. Jadi kami mendengarkan. Itu benar. Kalian percaya Tuhan atau pendeta kalian? Tentu saja Tuhan. Tentu saja Tuhan. Jika percaya Tuhan, kenapa mengikuti pendeta dan penatua, dan bukannya menaati firman Tuhan? Apa maksudmu? Iya. Jelaskanlah. Dengarkan firman Tuhan Yesus ini. Jika ada orang berkata, lihat, Kristus ada di sini, atau Kristus ada di sana, jangan percaya. Karena akan bangkit, Kristus dan Nabi palsu yang membuat tanda-tanda dan mukjizat. Jadi jika mungkin, mereka akan menyesatkan orang pilihan. Lihatlah, aku telah memberitahumu. Apabila orang berkata, lihat, ia ada di padang gurun, jangan pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam birik, janganlah percaya. Karena seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Amin. Bukankah firman Tuhan ini menjelaskan Kristus palsu? Tanda yang paling jelas dari Kristus palsu adalah menipu dengan mukjizat dahsyat. Kristus palsu hanya bisa meniru pekerjaan Tuhan dan menipu dengan menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat. Amin. Namun firman Tuhan juga menjelaskan bagaimana Kristus akan kembali. Karena seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia. Amin. Anak manusia akan datang. Siapakah dia? Kristus yang berinkarnasi. Benar. Tepat. Tepat. Anak manusia berarti dia akan lahir dari manusia. Seperti Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Dia tampak seperti orang biasa, tetapi esensinya adalah Tuhan yang berinkarnasi. Ya. Dia bisa mengungkap kebenaran dan memberi jalan hidup. Amin. Jadi, untuk tahu siapa Kristus, hanya perlu melihat apa dia mengungkapkan kebenaran. Bagus. Ini terang masuk akal. Kenapa agama hanya bicara tentang waspada terhadap Kristus palsu, bukan berfokus pada cara menyambut anak manusia? Bukankah ini mengambil firman Tuhan di luar konteks? Benar. Bukankah ini dengan sengaja menghalangi orang, menyambut Tuhan atas nama waspada terhadap Kristus palsu? Ini salah satu trik iblis. Wah. Benar sekali. Ini salah satu trik iblis. Tuhan Yang Maha Kuasa datang bukan untuk menunjukkan mukjizat, tetapi melakukan penghakiman demi menyucikan dan menyelamatkan manusia. Amin. Ini membuktikan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Amin. Persekutuan ini sangat jelas. Kau benar. Kini kita tahu cara membedakan Kristus palsu. Yang meniru Tuhan Yesus dengan tanda-tanda dan mukjizat itu Kristus palsu. Dia yang mengungkap kebenaran adalah Kristus yang benar. Benar. Ini metode yang bagus. Benar. Kenapa kita melewatkan hal ini? Iya. Itu benar. Tuhan Yesus berfirman, Kristus palsu menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat. Sekian lama belajar Alkitab, kita tidak mengetahuinya. Benar. Benar. Jangan mengandalkan gagasan manusia. Kuncinya tahu cara mendengar suara Tuhan. Benar. Dalam Kitab Wahyu dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah mendengarkan perkataan roh kepada gereja. Amin. Amin. Kalimat itu diulang tujuh kali. Tujuh kali. Kalimat ini jelas penting. Aku menerima Tuhan yang maha kuasa karena firmannya adalah kebenaran. Tuhan punya otoritas dan kuasa. Tidak ada manusia yang bisa bicara seperti itu. Itu sebabnya aku tahu ini firman roh kudus dan suara Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali, yang menggenapi nubuatnya. Ada banyak yang bisa kukatakan, tetapi engkau tidak bisa menerimanya saat ini. Namun ketika dia roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau ke dalam kebenaran. Amin. 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 adalah peniruan oleh iblis, tidak punya kebenaran dan tidak bisa mengungkapkannya. Adakah orang di dunia agama yang bisa mengungkap kebenaran? Tidak. Sama sekali tidak. Bisakah manusia mengungkapkan kebenaran? Tidak. Sama sekali tidak. Hanya anak manusia yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menghakimi di akhir zaman. Benar. Amin. Kristus palsu yang menipu orang hanya mengandalkan tanda dan menyebarkan kesesatan. Iblis tidak punya kebenaran, hanya bisa melakukan tanda dan mukjizat saja. Dia bahkan tidak bisa menciptakan semut, tetapi berani meniru Tuhan dan Kristus. Inilah artinya Kristus palsu. Iya. Kita bisa membedakan Kristus yang benar dan palsu dari kemampuannya mengungkapkan kebenaran. Ini prinsip paling akurat dan tertinggi. Amin. Ya, prinsip ini benar. Sesuai firmannya, Tuhan berfirman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapak tanpa melalui aku. Amin. Tepat. Hanya ada satu Tuhan. Dia sang pencipta. Dan politeisme itu keliru. Hanya Tuhan yang bisa mengungkap kebenaran. Ini mutlak. Tuhan yang maha kuasa mengungkapkan kebenaran, dan semua orang menjadi yakin. Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Iya. Iya, benar. Jika tidak percaya, silakan bacalah firmannya. Baca semua firmannya, kalian pasti akan yakin. Iya. Dia mengungkapkan begitu banyak kebenaran, jika orang masih tidak melihat itu pekerjaan Tuhan, berarti mereka buta. Teramat buta, buta yang tak bisa disembuhkan. Iya. Benar. Aku sungguh buta. Kami sangat buta. Benar. Aku rasa sekarang, aku mengerti. Kita perlu melihat apakah firman Tuhan yang maha kuasa itu kebenaran, baru bisa menentukan apakah Tuhan Yesus telah kembali. Benar. Ini adalah kunci untuk mengetahui Kristus yang benar. Mari kita baca firman Tuhan yang maha kuasa. Iya. Bacakan firman Tuhan yang maha kuasa. Baiklah. Kita akan baca hanya Kristus akhir zaman yang bisa memberi manusia jalan hidup yang kekal. Baiklah. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku juga memahami hal ini. Jadi kenapa aku tidak bisa bersekutu sebaik saudara Jok? Tuhan juga bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh siapapun. Saudara-saudari. Saudara Chow dan saudara yang sudah tiba. Saudara Chow. Saudara Chow. Saudara Chow. Oh iya, silakan, silakan. Kami masih punya pertanyaan untuk... Baiklah. Untuk memahami aspek kebenaran ini, pertama-tama kita perlu tahu pekerjaan yang Tuhan lakukan di akhir zaman. Tuhan tidak hanya mengungkapkan banyak aspek kebenaran. Semua orang dahulu menghormatiku. Tetapi, saat dia datang, dia mencuri panggungku. Oh iya. Mari pergi ke tempat saudara Chang untuk memberitakan Injil besok. Oh. Besok, aku ingin ke Chenbei menemui pendatang baru. Bagaimana jika kau mengajak saudara Sun? Oh. Baiklah. Saudara Yang. Ya. Kau dahulu memimpin puluhan ribu orang. Kenapa kau putuskan menerima Tuhan Yang Maha Kuasa? Bersekutulah tentang ini. Ya, ya, ya. Kalau ingin mencuri saja. Baiklah. Aku bergumul saat menerima Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku membaca banyak firmannya dan mengenali itu suara Tuhan. Aku yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Saat berpikir menerima Tuhan Yang Maha Kuasa dan bersaksi tentang Dia, Aku tahu aku akan diusir dan ditolak orang percaya. Lalu, kehilangan statusku. Aku merasa sedikit gentar. Tetapi juga sadar, domba itu milik Tuhan, bukan milikku. Meski kehilangan status, aku harus mengembalikan domba Tuhan kepadanya. Dan membiarkan mereka menyelidiki jalan yang benar. Kita tidak boleh bersaing dengan Tuhan untuk umatnya. Amin. Ya, benar. Syukur kepada Tuhan. Pemimpin yang baik harus seperti itu. Benar. Ini pemahaman yang baik. Jadi, dengan yakin ku terima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, lalu ku beritakan Injil kepada rekan dan orang percaya. Tidak lama, 5-6 ribu orang menerima Injil. 5-6 ribu itu kan banyak sekali. Sungguh perbuatan baik. Syukur kepada Tuhan. Aku berpergian ke mana-mana untuk memberitakan Injil dan mendapatkan banyak orang. Di saat yang sama, aku terus diburu PKT. Aku dicemoh dan dihina dan menderita. Tetapi, aku berhasil melewatinya dengan berdoa dan membaca firmanya. Syukur kepada Tuhan. Itu semua bimbingan Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Saudara yang sangat mengasihi Tuhan. Dia begitu menderita untuk memberitakan Injil. Saudara yang... Ya. Kau melewati banyak hal. Bersekutulah lebih baik. Ya, kami sangat menikmati persekutuan. Saat pertama percaya, aku sangat bersemangat. Kutinggalkan segalanya demi Tuhan. Aku diburu PKT dan tidak pulang ke rumah selama 8 tahun. Selama itu, aku berpergian untuk berkotbah dan bersaksi. Aku diberkati Tuhan untuk bisa mendirikan ratusan gereja. Itu saudara yang... Saudara yang sudah datang. Semuanya sudah datang, ya? Saudara yang datang. Senang bertemu. Selama dua tahun menerima, Tuhan yang maha kuasa, aku telah berkorban. Meski menghadapi penangkapan, persekusi, dan penolakan, aku tidak pernah mundur. Karena Tuhan memberiku iman dan kekuatan. Amin. Kau sudah kembali? Iya. Aku ingin bicara denganmu. Baiklah. Ada apa? Aku pergi ke tempat pertemuan pendatang baru dan mendengar semua orang membicarakanmu. Mereka bilang kau pernah menjadi pemimpin besar, banyak menderita, menyebarkan injil kepada banyak orang, punya iman yang besar dan setia. Entah apa kau sadar, kau pamer agar orang hormat kepadamu. Ini bukan bersaksi tentang Tuhan. Bukankah ini sama seperti Paulus? Tuhan meninggikan kita dengan tugas memberitakan injil agar orang kembali kepada Tuhan, mendengar firmannya, menerima penyelamatannya. Jika kita ingin dikagumi dan dipuja orang, bagaimana membawa mereka ke hadapan Tuhan? Bukankah ini membawa orang ke hadapan kita? Ini bukan bersaksi tentang Tuhan. Ini menghinanya. Kau harus merenungkan apa yang kau lakukan. Aku bersekutu begini untuk mendorong mereka, mengilhami mereka agar punya iman dan mengejar Tuhan. Namun, karena kau membahasnya, akan kurenungkan. Saudara Chow sungguh memahami kebenaran. Dia bisa melihat niatku. Ini benar-benar memalukan. Aku sudah sangat congkak. Kupikir aku punya sedikit kemampuan. Dan bisa mengucapkan doktrin, jadi kupamerkan pengetahuanku. Aku telah membuat kesalahan besar. Jika tidak bertobat, bukankah aku akan disingkirkan Tuhan? Wah, kau sudah datang. Kita perlu bicara. Iya. Ada pekerjaan penginjilan di Fengyang, dan banyak orang menyelidiki. Mereka membutuhkan pekerja injil. Siapakah yang paling cocok? Aku kenal beberapa rekan di sana. Ini kesempatan bagus untuk menginjili mereka. Aku saja. Ide bagus. Tendu. Setelah meninggalkan saudara Joe, tidak akan ada yang menyingkapku. Juga menahanku. Apa itu baik atau buruk untukku? Saudara Joe bisa melihat niatku. Itu baik untukku. Akankah meninggalkan saudara Joe membuatku kehilangan kendali? Aku harus meminta perlindungan Tuhan. Apapun yang Tuhan kirim untuk mendisiplinkanku, aku bersedia taat. Keluarkan KTP-mu. Keluarkan KTP-mu. Angkat kepalamu. Angkat kepalamu. KTP, jalan. KTP. KTP. Semua yang mengantri, siapkan KTP. Sudah jalan. Jalan. Mana KTP-mu? Hilang. Aku belum dapat yang baru. Ini bukti sementara identitasku. Pangtor Hormat, untuk menjamin keselamatan diri sendiri dan orang lain, dilarang keras membawa barang mudah terbakar, menepilah, beracun, dan bahan berdaya lain. Ayo ke sini, ke sini. Cepat. Kami ingin kau ikut kami. Jalan, ayo jalan. Hei. Jalan. Tentang apa ini? Jalan. Bawa dia. Di sini. Duduk. Aku tanya lagi. Apa nama mau huji gua? Dia pembunuh. Kau terlihat persis seperti dia. Aku sama sekali tidak mirip dengannya. Kenapa terus bersih keras aku dia? Lihatlah mata, hidung, mulutnya. Tidak ada yang mirip denganku. Lihat lebih dekat. Pak Kepala. Huji gua. Aku saja. Kau pasti orang ini. Aku bukan pembunuh. Kenapa kau terus berusaha membuatku mengaku? Ini bukan kau. Lihat itu. Kau tidak berhak memukulku. Aku sangat berhak. Bangun. Berengsek. Lakuin saja. Sekarang. Bangun. Berengsek. 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 Aku bilang mengakulah. Kau tidak bekerjasama. Al. Apa kalian tidak mengikuti hukum? Hukum? Kau ingin hukum? Mukul. Ini akibat tanya apa? Bangun. Kau mau melakuinya. Ketan-ketan. Apa itu kau? Jawab. Ini yang kau dapatkan. Katamu kau bukan pembunuh itu. Bisa kau buktikan? Berapa nomor telefon rumahmu? Keluargamu harus membuktikan identitasmu. Di rumahku tidak ada telepon. Tidak ada. Aku bisa berikan nomor telepon tetanggaku. Tuliskan. Tuliskan. Sialan. Nomornya tidak tersambung. Masih tidak mengaku kau uji ku. Semua ucapanku benar. Aku tidak berbohong. Robet pakaiannya. Hah? Ayo. Jadi kau ingin bermain? Jangan melawan. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Kami bilang. Jangan bergerak. Berengsek. Bangun. Berengsek. 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 Jadi? Kau mau bekerja sama? Itu kau kan? Itu sungguh bukan aku. Berengsek. Kau sangat keras kepala. Dasar kepala batu sialan. Berengsek. Kau tangguh juga ya? Bangun. Sekarang. Bangun. Cepat. Jongkok. Sekarang. Nyenyikan lagu. Aku burung pipit kecil. Lakukan. Aku tidak tahu lagunya. Berengsek. Ikuti aku. Aku burung pipit kecil. Aku ingin terbang tetapi tak bisa terbang tinggi. Hah? Nyanyikan. 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 Aku burung. Burung pipit kecil. Sambil melompat. Lompat. Aku... Burung pipit kecil. Tempatlah yang bagus. Ayo terus. Aku burung pipit. Burung pipit kecil. Nyanyi yang bagus. Aku burung. Pipit kecil. Lanjutkan. Apa baris berikutnya? Aku ingin terbang tetapi tidak bisa terbang. Astaga. Salah. Tidak bisa terbang tinggi. Lagi. Aku ingin terbang tetapi tidak bisa terbang tinggi. Benar. Tidak mau menyerah ya. Kami pukul sekali jika benar. Dua kali jika salah. Lanjutkan. Cepat. Cepat. Aku burung. Pipit kecil. Aku ingin terbang. Tetapi tidak bisa terbang tinggi. Betul begitu. Coba lah terbang. Terus terbang. Aku burung pipit kecil. Aku ingin terbang. Tapi tidak bisa terbang tinggi. Benar lagi. Teruskan bernyanyi. Lanjutkan. Jangan berhenti. Aku ingin terbang. Lagi. Tapi tidak bisa terbang tinggi. Terbanglah. Kenapa ini terjadi kepadaku? Mungkinkah aku melakukan kesalahan dan sedang didisiplinkan? Ya Tuhan. Aku pasti telah menyinggungmu. Aku ingin bertobat. Akhir-akhir ini aku pamer. Dalam persekutuanku di pertemuan agar aku dihormati. Apa aku menyinggung watak Tuhan? Saat melakukan ini. Membuat Tuhan membenciku. Selama itu, aku berpergian untuk berkotbah dan bersaksi. Aku diberkati Tuhan. Untuk bisa mendirikan ratusan gereja. Jadi, aku yakin menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tidak lama, 5-6 ribu orang menerima Injil. Tuhan meninggikan kita dengan tugas memberitakan Injil, agar orang kembali kepada Tuhan mendengar firmannya dan menerima penyelamatannya. Jika kita ingin dikagumi dan dipuja orang, bagaimana membawa orang ke hadapan Tuhan? Bukankah ini membawa orang ke hadapan kita? Ini bukan bersaksi tentang Tuhan. Ini menghinanya. Yang paling memberontak adalah orang yang sengaja membantah dan menentang Tuhan. Mereka musuh Tuhan, anti-Kristus. Mereka selalu bersikap memusuhi terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Tidak pernah memperlihatkan kecenderungan untuk tunduk. Juga tidak pernah senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan diri di hadapan orang lain dan tidak tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap diri paling fasih dalam berkotbah dan paling cakep dalam berkotbah pada orang lain. Tuhan, aku congkak dan merasa benar sendiri. Aku pamer dan menyombong dalam kotbahku. Aku sangat tidak masuk akal dan menyinggung watakmu. Pak Kepala, bawa dia. Yang Mingyuan. Kantor polisi daerahmu memverifikasi identitasmu. Kau bisa pergi. Ini barang-barangmu dan uangmu. Kami membuang waktu menginterogasimu. Kami harus bekerja lembur dan masuk di hari libur. Kami tidak mendapatkan apa-apa darimu. Jadi anggap hari ini kau mentraktir. Makan siang. Kau boleh pergi. Pergi. Pergilah. Bawa barang-barangmu. Hah? Apa yang terjadi? Polisi memukuliku. Pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Didisiplinkan itu hal yang bagus. Firman Tuhan berkata, aku mendisiplinkanmu agar dapat diselamatkan. Ini kasih Tuhan untukmu. Tuhan sedang menyucikan kerusakanmu. iya. Ambilkan aku buku firman Tuhan. Baiklah. Akan kubuatkan obat. Makin orang menginginkan status, makin serius dirinya harus ditangani dan mengalami pemurnian besar. Orang semacam itu tidak layak. Mereka harus banyak ditangani dan dihakimi untuk melepaskan hal-hal ini. Jika engkau mencari dengan cara ini, engkau takkan menuai apapun pada akhirnya. Mereka yang tidak mengejar kehidupan tidak dapat diubah. Dan mereka yang tidak haus akan kebenaran tidak akan memperoleh kebenaran. Engkau tidak berfokus mengejar perubahan pribadi dan jalan masuk. Sebaliknya, berfokus pada keinginan yang berlebihan dan hal yang membatasi kasih dan kedekatanmu dengan Tuhan. Dapatkah semua itu mengubah dirimu? Dapatkah membawamu masuk ke kerajaan? Mereka yang tidak mencintai jalan kehidupan atau meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan yang membuat rencana licik demi status yang meninggikan diri sendiri. Bukankah mereka masih tetap sama bahkan sampai hari ini? Bernilaikah menyelamatkan mereka? Apakah engkau dapat diselamatkan? Bukan tergantung pada senioritasmu atau berapa tahun engkau telah bekerja dan terutama bukan pada berapa kredensial yang kau miliki. Sebaliknya, itu tergantung pada apakah pengejaranmu membuahkan hasil. Citramu bahkan lebih besar daripada citra Tuhan. Statusmu bahkan lebih tinggi daripada status Tuhan. Belum lagi prestisemu di antara manusia. Engkau telah menjadi berhala yang disembah manusia. Bukankah engkau menjadi penghulu malaikat? Ketika kesudahan manusia disingkapkan, yaitu ketika pekerjaan penyelamatan mendekati akhirnya, banyak di antaramu akan menjadi mayat tidak bisa diselamatkan dan harus disingkirkan. Tuhan... 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 Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Bukannya melakukan tugas, aku mengejar status. Aku tidak masuk akal. Aku pantas didisiplinkan. Aku pantas dihukum. Mingiwan, ada takut untukmu. Saudara Yang. Saudara Su. Iya. Saudara Chao. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Sudah baik. Syukur kepada Tuhan. Jauh lebih baik. Tetapi tulang rusukku masih sakit. Ayo, kita duduk. Baiklah. Mari. Saat ditangkap dan disiksa, aku melihat betapa jahat dan kejamnya PKT. Aku benci PKT. Mereka jahat. Namun, siksaan ini menyadarkanku. Aku telah membaca firman Tuhan dan merenung. Aku lihat, aku tidak mengejar kebenaran. Meskipun aku orang percaya. Aku mengejar status dan bersaing demi ketenaran dan kekayaan. Lalu saat kulihat orang menyukai persekutuan Saudara Chao, aku iri. Aku memikirkan cara untuk memakai senioritas agar orang menghormatiku. Saat Saudara Chao menanganiku, dalam hati, aku tahu dia benar. Tetapi, untuk melindungi martabatku, aku mendebatnya. hasratku akan status terlalu kuat. Aku tidak punya ruang untuk menaati Tuhan. Aku keras kepala dan memberontak. Karena itu, Tuhan mendisiplinkan aku. Setelah siksaan ini, aku sadar. Aku melihat watak Tuhan sungguh tidak dapat disinggung. Amin. Amin. Tindakan Tuhan benar. Itu untuk menyelamatkanku. Aku bersyukur kepada Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Didisiplinkan Tuhan dan memetik pelajaran adalah kasih Tuhan. Semua manusia congkak dan merasa benar. Kita semua ambisius. Bersaing demi ketenaran dan mengejar kekaguman orang. Tanpa hajaran dan penghakiman keras dari Tuhan, kita tidak sungguh mengenal diri. Tidak sadar, menghakimi, dan menentang Tuhan. sulit untuk bertobat dan berubah. Iya. Aku pun seperti itu. Watakku congkak dan merasa benar. Aku baru bisa berubah setelah dihakimi Tuhan. Aku congkak. Dahulu, aku sangat mengagumi Paulus. Aku ingin menjadi pemimpin dan memerintah dengan Tuhan sebagai Raja. ambisiku sungguh mengerikan. Setelah menerima Tuhan yang maha kuasa, aku ingin menunjukkan keahlianku. Aku ingin berkotbah, mendapatkan banyak pengikut, dan memimpin. jadi, aku suka, aku suka, dengan congkak, dan mendekati orang-orang. Aku menikmati saat orang mengagumiku. Aku, membaca wahyu Tuhan dari Paulus, dan akhirnya memahami esensi pengejaran statusku. syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam kotbahnya. Ada orang yang khusus mengidolakan Paulus. Mereka suka keluar, bekerja, menghadiri pertemuan, dan berkotbah. Agar orang mendengarkan mereka, memuja mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka memiliki status, dipikiran orang, dan citra mereka dihargai. Mari kita analisis, natur mereka dari perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka bersikap seperti ini, itu menunjukkan, mereka congkak dan sombong. Mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi. ingin menguasai, memiliki orang, dan punya status di pikiran mereka. Ini gambaran klasik dari iblis. Aspek menonjol natur mereka adalah congkak dan sombong, bukan menyembah Tuhan, tetapi ingin dipuja. Perilaku semacam itu dapat memberi pandangan jelas akan natur mereka. Amin. Kutipan lain juga menunjukkan kebenaran dari kerusakanku. Halaman 692. Aku akan membaca aja. Tentu. Baiklah. Yang paling memberontak adalah orang yang sengaja membanta dan menentang Tuhan. Mereka musuh Tuhan, anti-Kristus. Mereka selalu bersikap memusuhi terhadap pekerjaan Tuhan yang baru. Tidak pernah memperlihatkan kecenderungan untuk tunduk. Juga tidak pernah senang hati tunduk atau merendahkan diri. Mereka meninggikan diri di hadapan orang lain dan tidak tunduk kepada siapapun. Di hadapan Tuhan, mereka menganggap diri paling fasih dalam berkotbah dan paling cakep dalam membentuk orang lain. Mereka ini pahlawan degil. Dari generasi ke generasi tinggal di rumah Tuhan. Mereka menganggap berkotbah tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun, dari generasi ke generasi. Mereka terus menjalankan tugas yang sakral dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang berani menyentuh mereka ataupun menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja di rumah Tuhan, menindas orang secara liar dari zaman ke zaman. Gerombolan setan ini bekerja sama dan menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan ini ada di depan mataku? Amin. Setiap kalimat, firman Tuhan dengan tepat dan sempurna menghakimi kerusakanku. merenungkan kerja kerasku selama ini, aku selalu mengejar reputasi dan status. Kuanggap diriku sangat tinggi, sedangkan orang lain lebih rendah. Aku selalu ingin memimpin. Aku menikmati. Saat orang lain mengagumiku, aku senang mendengar pujian dan perkenanan orang lain dikelilingi orang yang mengagumi dan mengikutiku. Tanpa sadar, aku menepikan Tuhan dan tidak merenungkan kehendak atau tuntutannya. Pada pertemuan dan diskusi, aku suka pamer dan bersaksi tentang diriku. Aku jarang meninggikan dan bersaksi tentang Tuhan. Sebaliknya, aku ingin orang menaatiku. Esensinya, aku bersaing dengan Tuhan demi dombanya. Ini natur penghulu malaikat. apa bedanya aku dengan Paulus? Saat Paulus melihat Tuhan Yesus muncul, dia menentang dan mengutuknya, bahkan menangkapi muridnya. Namun, Tuhan masih memberikan kesempatan bertobat. Tuhan menampakkan diri dan menjadikannya rasul. Namun, Paulus tidak pernah bertobat. dia pakai kesempatan menyebarkan injil untuk menyombongkan diri, bukannya bersaksi tentang Tuhan. Dia tidak mengkotbahkan semua kebenaran Tuhan Yesus, juga tidak membahas pengalaman dan kesaksiannya. Atau bersaksi Tuhan Yesus adalah kebenaran jalan dan hidup. Dia justru bersaksi tentang penderitaan dan kesengsaraannya, meminta orang menirunya. Dia bahkan menyombongkan diri. Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai sekarang sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Akhirnya, Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus. Akibatnya, selama dua ribu tahun, banyak orang menyembah Paulus bertekad menjadi Kristus seraya menepikan Tuhan Yesus. Itu sangat congkak dan bodoh. Maka Tuhan berkata, Paulus adalah contoh klasik anti-Kristus. Amin. Kini aku sadar, aku menempuh jalan Paulus. aku pantas menerima hukuman Tuhan karena tindakanku. Namun, Tuhan tidak memandangku sebagaimana layaknya. Dia mendisiplinkan dan mengajarku, lalu memberiku kesempatan bertobat. Kasih Tuhan begitu besar untukku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Amin. Baru tiga tahun kau menerima Tuhan yang maha kuasa, tetapi kesaksianmu luar biasa. Ini sungguh berkat dari Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita menerima dia pada waktu berdekatan, tetapi kau punya kesaksian yang hebat. Jujur, aku iri kepadamu. percaya Tuhan yang maha kuasa adalah pilihan tepat. Tuhan sungguh menunjukkan kebaikannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat percaya Tuhan di zaman kasih karunia, aku hanya fokus pada berkatan karunia Tuhan, terjebak dalam lingkaran dosa dan mengaku dosa. Hidup di perbudak natur iblisku adalah siksaan. Ya. Setelah menerima penghakiman Tuhan yang maha kuasa, kita mengenal diri, melihat kebenaran dari kerusakan kita, serta disucikan setiap hari, meskipun merasakan sakit. Kita punya harapan dalam hati dan iman kita bertumbuh. Suatu hari, saat kerusakan kita sepenuhnya disucikan, kita bisa menaati dan mengasihi Tuhan. Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan menerima berkatnya, lalu tidak akan ada lagi sakit dan air mata. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita bisa menerima penghakiman firman Tuhan yang maha kuasa. Iya. Itu peninggian dan karunia Tuhan. Amin. Kita benar-benar diberkati. Syukur kepada Tuhan. Saat mengalami penghakiman dan hajaran firmannya, kita tidak hanya memahami kebenaran. Watak rusak kita juga disucikan. Iya. Kita memulihkan hati nurani dan nalar dan meraih perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan begitu kuat. Amin. Kita beruntung mengalami penghakimannya. Itu peninggian dan berkat Tuhan. Amin. Aku teringat dua firman Tuhan. Mari kita baca. Baiklah. Halaman 1173. Dahulu cara keselamatan Tuhan adalah melalui kasih dan belas kasihan, sehingga dia menyerahkan segala miliknya kepada iblis untuk ditukar dengan manusia. Kini tidak seperti itu. Keselamatanmu sekarang ini adalah ketika semua dikelompokkan menurut jenisnya. Cara keselamatanmu bukanlah kasih atau belas kasihan, tetapi hajaran dan penghakiman agar manusia dapat diselamatkan menyeluruh. Maka yang engkau terima adalah hajaran, penghakiman, dan pukulan tanpa ampun. Namun ketahuilah, dalam pukulan tanpa ampun ini tidak ada hukuman sedikitpun. Sekeras apapun firmanku, yang engkau terima hanyalah hanyalah beberapa kata yang tampaknya kejam bagimu. Dan terlepas dari hebatnya amarahku, apa yang terjadi padamu tetaplah perkataan pengajaran. Dan aku tidak bermaksud menyakiti engkau atau menyebabkan engkau mati. Bukankah ini semua faktanya? Ketahuilah, entah itu penghakiman yang benar atau pemurnian dan hajaran tanpa ampun semua demi keselamatan. Apakah masing-masing dikelompokkan atau kategori manusia disingkapkan? Seluruh ucapan dan pekerjaan Tuhan demi menyelamatkan orang yang mengasihi Tuhan. Penghakiman yang benar untuk memurnikan dan pemurnian tanpa ampun untuk mentahirkan. Perkataan keras atau hajaran semuanya untuk memurnikan dan untuk keselamatan. Amin. Juga di halaman 1010. Aku akan membacanya. Ya, tentu. Itulah naturnu sehingga tanpa hajaran dan kutukan engkau tidak akan mau menundukkan kepala atau tunduk. Tanpa fakta di hadapan matamu tidak akan ada pengaruhnya. Sifatmu terlalu hina dan tidak berharga. Tanpa hajaran dan penghakiman engkau takkan ditaklukkan. ketidakbenaran dan ketidaktaatanmu takkan dikalahkan. Natur lamamu telah kuat berakar. Jika engkau ditempatkan di atas tahta, engkau takkan tahu tingginya surga dan dalamnya bumi ataupun arah tujuanmu. Engkau bahkan tidak tahu dari mana asalmu. Jadi, bagaimana engkau dapat mengenal sang pencipta? Tanpa hajaran dan kutukan yang tepat waktu, akhir hidupmu pasti sudah lama tiba. Belum lagi nasibmu bukankah itu akan lebih terancam bahaya? Tanpa hajaran dan penghakiman yang tepat waktu, siapa yang tahu engkau akan menjadi secongkak apa atau menjadi sebejat apa? Hajaran dan penghakiman ini telah membawamu mempertahankan kelangsungan hidupmu. Jika engkau masih dididik dengan metode ayahmu, siapa yang tahu dunia macam apa yang akan engkau masuki? Engkau tidak mampu mengendalikan dan memeriksa dirimu sendiri. Bagi orang sepertimu, tujuanku akan tercapai jika engkau mengikuti dan menaati begitu saja tanpa gangguan. Bukankah lebih baik bagimu jika menerima hajaran dan penghakiman saat ini? Adakah pilihan lain bagimu? Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk orang yang congkak dan ambisius seperti diriku tanpa hajaran penghakiman dan disiplin dari Tuhan entah sedalam apa aku akan jatuh. kini aku tahu mengalami penghakiman ini sungguh hebat. Ini mengungkapkan kebenaran dari kerusakanku. Juga memungkinkanku mengenal diri dan kekuranganku. Mengajariku cara menjadi rekan seseorang. Membuatku taat saat orang lain mengatakan kebenaran dan hidup dengan keserupaan manusia. Syukur kepada Tuhan. Terutama setelah didisiplinkan Tuhan, aku takut akan Tuhan dan tahu cara menaatinya. Terlepas dari penderitaanku, aku belajar banyak. Amin. Ini berkat Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur karena Tuhan menyelamatkanku. mulai sekarang apapun tugas atau statusku, aku akan menaati Tuhan, bertugas dengan baik dan membalas kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Baiklah. Terimalah penghakiman Kristus akhir zaman untuk disucikan. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.